Semua monster jahat, gigit, seluruh Aula mulai bergetar, dan monster kecil yang tak terhitung jumlahnya membawa aura suram keluar bersama, menggerogoti kekosongan Aula. Ini bukan cara untuk terus seperti ini. Yun Yun dan Mu Ying Ying bertarung dengan sengit. Setelah memukul mundur dua pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah, mereka menoleh dengan sungguh-sungguh untuk melihat Xiaoyan. Saya melihat kekosongan di belakang laba-laba setan laba-laba jahat, sepertinya ada banyak sekali monster jahat yin yang melonjak, benar-benar melewati lapisan belenggu kekosongan, dan terus-menerus menggigit posisi Xiaoyan. Kekuatan menggerogoti yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk membuat orang ketakutan. Di antara monster-monster itu, ada banyak ular setan, cacing, tikus, semut, dan benda-benda lain yang sudah mengerikan. Di bawah serangan ganas laba-laba jahat yang mengguncang seluruh aula, seluruh aula bergetar sepenuhnya, dan tampaknya akan hancur dan runtuh. Hampir sampai, pada saat ini, mata Xiaoyan berkedip sedikit, dan petir yang dalam melonjak keluar dari bagian bawah matanya. Melihat kehampaan tak berujung di belakang laba-laba setan laba-laba jahat, di wajah Jun Siu, tiba-tiba ada huruf A senyum tipis muncul. Berhenti berpura-pura menjadi hantu. Tampaknya ditikam oleh tindakan Xiaoyan, murid laba-laba setan laba-laba jahat menyusut dan tiba-tiba merauh. Senyum seperti Xiaoyan membuat hati Evil Speeder Demon bergetar. TikTok, Xiaoyan tidak memperhatikan perubahan yang terakhir. Aura kuno yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya perlahan menyebar, Zaidu mengangkat kepalanya dan melihat langsung ke atas aula. Pada saat ini, petir abu-abu yang sangat ganas berubah menjadi seperti matahari guntur, tersapu dari sisi lain kehampaan yang tak berujung, itu baru saja muncul di aula ini, dan berubah menjadi matahari guntur, dikelilingi oleh kuno dan kuat yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan. Perlahan bangkit, ada beberapa kekuatan kuno dan kuat di Leiri, dan bahkan di kedalaman Leiri, tampaknya ada sesuatu yang kuno, mengjulang, dan paksaan yang dibawanya benar-benar membuat semua orang yang hadir bergidik. Hei, apakah ini masih reinkarnasi? Melihat benda-benda kuno di Leiri, hati Xiaoyan tiba-tiba bergerak, dan gambar yang hidup dan ceria muncul di benaknya. Duki Fei Tuan Petir, adapun item tidak jelas yang muncul di Thunder Sun, mungkin diketahui tanpa tebakan khusus itu adalah Lady Cannon, bukti terkuat dari Thunder Lord. Sekarang teks suci Lady telah diam-diam muncul di Leiri yang dikendalikan oleh Xiaoyan, itu cukup untuk menunjukkan bahwa situasi yang dihadapi Lysol Realm sekarang mungkin yang paling serius di alam hantu. Sosok yang hidup di dunia hantu di masa lalu kini telah mewarisi reinkarnasi kebangkitan Raja Guntur, dan telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Kekuatan macam apa ini? Saat melihat Leiri dalam kehampaan, mata iblis laba-laba jahat tiba-tiba berkata dengan ketakutan. Leiri meledak dalam sekejap, dan langsung berubah menjadi Lautan Guntur, menderu dan bergegas ke tanaman merambat di seluruh aula. Di Lautan Guntur, sebuah buku kuno putih abu-abu seperti buku suci yang mencatat kekuatan hukum destruktif yang tak terhitung jumlahnya, berdiri dengan tenang, sehingga kekosongan yang mengjulang perlahan muncul di samping buku kuno. Angka ini ilusi, tetapi saya khawatir paksaan yang dibawanya cukup untuk mati lemas. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Apakah kamu perlu aku untuk mengingatkanmu? Apakah kamu lupa rasa takut dia membawamu ke luar dunia? Pada saat ini, Xiao Yan tersenyum cerah, menatap laba-laba jahat dan mengejek. Kekuatan Raja Petir tidak terbatas dan tidak terbatas, dan sekarang Kitab Suci Kaisar Lei dan penampakan ilusi Raja Petir sudah cukup untuk membentuk penindasan fatal dari dewa setengah jahat di depannya. Lei Tuan Guntur, ini wanita sialan ini lagi. Labah, labah jahat itu menggeram, dan bahkan suaranya tampak serak, dan jejak ketakutan yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun perlahan menguasai pikirannya, mata dan pikiran. Kekuatan Thunder Lord seperti Guntur di dunia luar. Lei Master Lely, sekali dalam perang dunia pertama, mengalahkan tentara asing mereka dan orang kuat yang kuat beberapa kali. Kebencian dan ketakutan hampir meresap ke lubuk hati saya dan bertahan. Bahkan jika kursi ini jatuh, itu tidak akan pernah membiarkanmu menunggu. Sungai Setan 10.000 Racun. Kemudian, di bawah kendalinya yang halus, dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Energi iblis yang menghancurkan bumi dan menakutkan dengan gila-gilaan menyeram semua kekosongan di sini dengan aura yang menyapu langit dan bumi. Di sungai Ajaib, roh-roh jahat ada di mana-mana, bahkan gumpalan monster, membawa kekuatan racun yang tak ada habisnya, mendesing. Di mana sungai Ajaib menyebar, kehampaan runtuh dan menghilang seketika, dan retakan di dunia terkoyak. Momentum mengerikan ini membuat mata indah Yun Yun dan Mu Ying Ming tegang, dan mereka melihat posisi Xiao Yan dengan sedikit khawatir. Air darah yang sangat beracun yang terkandung di sungai iblis kental dan bau, dan juga mengandung aura kematian yang tidak dapat mereka pahami. Serangan yang mengerikan, bahkan jika itu tersebar di mana saja di dunia seribu besar, saya khawatir itu akan terjadi, langsung membunuh ribuan orang, makhluk Wan berubah menjadi tulang. Aku akan pergi ke wilayah Chiwa Li ketika ini selesai. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan rasa bersalah, dan dengan lembut mencelupkan telapak tangannya ke Laut Guntur, dan memegang Lei Emperor Tome. Kitab Suci Kaisar Guntur memang merupakan keterampilan bertarung, tetapi tidak ada yang tahu kelas keterampilan bertarung ini. Boom! Ketika Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk memegang Kitab Suci ini, pola Guntur Abu-Abu menyembur keluar darinya, dan segera menembus ke dalam pikiran Xiao Yan sedikit demi sedikit. Xiao Yan duduk di udara, dengan pola Guntur Abu-Abu samar di sekitar tubuhnya, dan Kitab Suci di telapak tangannya memancarkan aura misterius. Lei Yuan Tembok Hukuman Surga Suara Xiao Yan terdengar perlahan, dan Kitab Suci di tangannya tiba-tiba meledak menjadi Guntur yang tak berujung dan mendalam. Sebelum cahaya Guntur, sepertinya ada lubang hitam dan jurang yang mengalir sedikit. Dinding kandang di sekitarnya sangat dalam dan dalam, dan itu jelas digambarkan dengan kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya milik Raja Guntur. Guntur Abu-Abu berdetak, dan itu sangat keras. Kekuatan kuno dan kekerasan perlahan mekar di aula yang suram ini, dan bahkan sungai ajaib di depannya langsung bergetar dan bersenandung. Bang! Dua serangan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi bersentuhan. Biarkan cairan kental dan sangat beracun dalam gelombang sungai ajaib, tetapi itu tidak bisa menghancurkan kekuatan sangkar yang melapisi dinding. Yang sangat menakutkan gelombang kehancuran, melambat perlahan yang memancar darinya. Hancurkan di sini. The Great Thousand World, itu bukan sesuatu yang bisa kamu injak sesuka hati. Xiao Yan merendahkan, dengan Guntur yang tak berujung, langsung melibatkan dewa setengah jahat dan dua pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah, dan tidak ada kekuatan dari tubuhnya, tetapi Tomekaisar Guntur itu sudah cukup. Kehampaan yang tenang dan raungan di dinding kandang sangat menakutkan untuk dilihat. Keberadaan menakutkan macam apa yang merupakan kekuatan Guntur tertinggi Raja Guntur. Leiri dan Leihai terus menyebar, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang terbengkalai di sekitar aula utama domain pemakan jiwa benar-benar terlibat dan dicekik. Dia, telah datang ke alam hantu. Guru, aku tidak ingin melihatnya. Aduh, kalau begitu terserah padamu. Tapi setelah masalah ini selesai, guru akan menegakkan keadilan untukmu. Itu benar. Ketika Xiao Yan akhirnya sepenuhnya menggunakan kekuatan atribut Guntur di tubuhnya, dua sosok tiba-tiba muncul dalam kekosongan gelap di alam hantu yang jauh. Mengikuti klan Xiao Belaka, perilakunya tentu saja sama dengan klan Xiao Yang Abadi. Deanorexia Project, hahaha. Kalian berdua, aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan di sini. Melarikan diri bergema di ruang ini. Boom. Guntur tak berujung memenuhi seluruh aula, kekuatan Guntur dan hukuman dari yang paling adil dan paling adil, dengan kekuatan destruktif yang mengerikan dari peledakan dan pembunuhan segalanya, dengan tidak hati-hati menyapu setiap inci tanah dan udara di sini. Segera, di aula markas besar Soliter, ada teriakan dan raungan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan penghancur Lei Hui. Semua pembangkit tenaga jahat yang datang untuk menduduki domain pemakan jiwa dengan dewa setengah jahat laba-laba setan laba-laba jahat dan jatuh di atasnya dengan mudah. Tidak peduli seberapa sengsara dan marah lolongan yang terakhir dibuat, di bawah serangan elemen Guntur dari Kaisar Guntur Tome, tubuh dan jiwa dihancurkan, dan tidak ada yang tersisa. Ini adalah harta karun pembangkit tenaga listrik tipe Guntur, kekuatan Kenan Kaisar Guntur. Keterampilan bertarung yang tercatat dalam Kitab Suci Kaisar Guntur begitu kuat sehingga banyak orang di dunia yang telah mengembangkan atribut petir mendambakannya, karena semua orang tahu jumlah keterampilan bertarung atribut petir yang tercatat di dalamnya, dan betapa kejam dan menakutkan serangannya, adalah. Itu adalah buku dewa Guntur terkuat yang melampaui seluruh dunia, dan penglihatan perkasa dapat mencapai tingkat para dewa. Mendapatkan kode ini setara dengan menguasai semua keterampilan bertarung yang terkait dengan atribut Guntur. Selain itu, hal ini masih merupakan puncak dari atribut Guntur, yang ditempa oleh Master Guntur, saya khawatir itu lebih berharga daripada artefak. Si idiot ini, laba-laba jahat, menghancurkan kesempatan pasukan kita untuk menduduki domain pemakan jiwa dengan sia-sia. Orang-orang yang telah menginvasi lima tempat dunia hantu akan tertawa selama ribuan tahun. Tapi sekarang, saya telah menemukan banyak hal menarik. Siaoyan, Siaoyan, tidak hanya memiliki api suci, tetapi bahkan berselingkuh dengannya. Tuan Guntur kami akan membuatmu menyesal cepat atau lambat. Sambil perlahan mengembalikan penampilan aslinya, di beberapa sudut yang tidak mencolok di luar aula utama, bayangan gelap tiba-tiba pergi dari sini. Itu adalah salah satu dari empat Raja Merah yang mengikuti dewa laba-laba jahat untuk menyerang pemakan jiwa kali ini, hantu jahat tak berwajah. Sangat disayangkan keberadaan orang ini selalu aneh. Meskipun kekuatannya hanya pada reinkarnasi tingkat keempat, dia adalah Raja Merah yang bertugas menyelidiki intelijen. Selain itu, dia adalah seorang maferik, sehingga dia dapat dianggap sebagai satu-satunya yang selamat. Saudara Xiao Yan metode yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan di depannya, bayangan menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya di aula dengan cepat diserap oleh Lei Hui, dan kemudian meleleh dan hancur. Kaisar darah naga hanya merasakan sedikit kejutan di otaknya. Husing menyerang. Berapa tahun telah berlalu sejak dia dan Xiao Yan berpisah, pertumbuhan kekuatan Xiao Yan terlalu menakutkan. Untuk benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan pasukan jahat yang dipimpin oleh dewa setengah jahat dan dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Merah. Ini, mata kaisar darah naga menyipit tajam ketika dia melihat Xiao Yan, seolah-olah dia sedang melihat monster, dan dia patah hati untuk sementara waktu. Tapi setelah berhenti sejenak, hatiku sedikit beruntung, sepertinya membantu anak ini sejak awal memang bermanfaat. Kamu memiliki hati yang murni. Setelah beberapa saat, krisis teratasi, Yun Yun dan Mu Ying Ying sangat cemas, bahkan Fang Yang Hao, yang perlahan-lahan terbangun di aula, bergegas ke tempat itu. Xiao Yan, dia membantunya naik dari kiri ke kanan, menantikannya. Kali ini, hati murni yang dibawa oleh iblis laba-laba jahat jelas dipimpin oleh seorang wanita manusia sejati, menyempurnakannya dengan tubuhnya. Kekuatan murni dan represif melampaui hati murni yang dia temui di masa lalu. Penindasan peradangan sangat menyeluruh. Aku-aku baik-baik saja. Xiao Yan dengan lembut mengumpulkan Lei di kenen keranah jiwanya, dan kemudian memanggil wanita itu keluar. Tome Kaisar Guntur hari ini seperti buku kuno yang mencatat keterampilan bertarung tipe guntur yang tak terhitung jumlahnya. Itu diam-diam ditangguhkan di alam jiwa. Meskipun terlihat agak ilusi, itu cukup untuk membawa manfaat tak terbatas bagi Xiao Yan. Di masa depan, saya tidak perlu khawatir tentang keterampilan bertarung saya. Ini sumber api suci telah ditekan. Wanita berhati murni itu berubah menjadi lingkaran cahaya putih bersih, diam-diam meresapi tujuh sumber api suci Xiao Yan. Tunggu kekuatannya, dan perlahan tutup. Setelah penindasan dan penyegelannya, api sumber dari tujuh api suci, seperti api kecil yang paling biasa, tidak memiliki kekuatan besar sama sekali. Kekuatan api suci itu kuno dan luas, tetapi hati yang murni adalah yang paling murni di dunia, tidak mengherankan bahwa itu dikombinasikan dengan beberapa teknik kultifasi khusus untuk membentuk penindasan semacam ini. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu setia kepada mereka, tapi aku dapat meyakinkanmu bahwa mulai sekarang, dunia-dunia dakian akan dijaga oleh kita sendiri. Ini adalah tanah air yang kita andalkan untuk bertahan hidup, akan dibangun menjadi dunia yang benar-benar makmur dan sejahtera. Xiao Yan tampak tersentuh, wajahnya sangat tenang, dan suaranya secara alami diarahkan ke hati yang murni. Bang! Dengan suara rendah Xiao Yan jatuh, kekuatan murni yang melilit dan menyegel sumber api suci bergetar aneh, dan segera berubah menjadi gumpalan energi yang sangat murni, seperti riak air dari markas besar domain pemakan jiwa beriak. Saat hati yang murni menghilang, api dari sumber tujuh api suci terbangun di duo, bermekaran dengan emosi yang sangat marah ini. Api suci mereka yang bermartabat sebenarnya ditekan oleh wanita berhati murni, yang membuat satu-satunya jejak kebanggaan di hati mereka muncul. Terima kasih. Sebuah suara tenang, seperti gadis yang murni dan baik, bergumang puas. Jelas, kata-kata Xiao Yan perlahan membubarkan keinginan terakhirnya, dan wanita berhati murni itu juga menghilang lagi. Saya khawatir bahwa di masa depan, menghadapi hati yang murni atau pemiliknya, Xiao Yan juga akan memiliki solusi yang sangat tenang bagaimanapun, mereka semua adalah manusia. Boom! Kekuatan Heart of Puriti meledak dan beriak, dan di langit luas dari seluruh domain Soul Eater, aliran kemurnian murni meluap kemana-mana, dan pemurnian terus-menerus melahap yang dibawa oleh ras jahat dari luar wilayah, yang tersisa di udara atau bahkan kotoran dan kejahatan di tanah dan tempat lain. Bagaimana kamu tahu solusi seperti itu? Mu Yingying sedikit terkejut ketika dia melihat Xiao Yan melarutkan hatinya yang murni dengan begitu mudah. Hati yang murni sangat terkendali terhadap api suci, dan banyak pengontrol api suci tidak memiliki cara untuk melakukan apapun, dan Xiao Yan tidak dapat memikirkannya hanya dalam beberapa kata. Mungkin itu karena pemurnian hati yang murni di luar alam tidak lengkap, atau itu adalah keputusannya sendiri. Benar, senior. Cepat. Dia tersenyum sedikit, tetapi setelah beberapa saat, mata Xiao Yan tiba-tiba berkerut, lalu menggeram. Sangat senang, saya hampir melupakannya. Sisi. Meskipun seluruh pasukan yang menyerang wilayah pemakan jiwa telah dimusnahkan, mereka yang berada di belakang, Fang Yang Hao, Xiao Mu dan Lima Yama yang untuk sementara ditekan oleh kekuatan jiwa Xiao Yan, total tujuh orang, sekarang melambat. Dia bangun perlahan, wajahnya penuh sesak nafas, dan dia menatap Xiao Yan dengan tatapan galak. Itu terlihat sangat ganas dan menakutkan, seperti binatang buas, mencoba menggigit Xiao Yan dan yang lainnya berkeping-keping. Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Rao, dengan konsentrasi Xiao Yan, tidak bisa menahan perasaan sedikit buruk. Tampaknya api suci, kekuatan jiwa, dan kekuatan lain yang dia lepaskan, baru saja memasuki tubuh yang terakhir untuk mencari tahu, dan dimakan oleh mereka dengan aneh. Gelombang ini, mungkinkah itu kekuatan di pusat dunia hantu? Tiba-tiba, sebuah seruan terdengar dari mulut Mu Ying Ying. Kekuatan pusat dunia hantu, Kaisar Darah Naga, Xiao Yan dan Yun Yun tiba-tiba menatap Mu Ying Ying setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun kekuatan Mu Ying Ying tidak sebanding dengan Xiao Yan sekarang, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa pria nakal ini di masa lalu, setelah diakui oleh Sun Er dan Cailin, untuk meyakinkan semua orang di wilayah api tak berujung, di Sipil, dan Militer 2. Bahkan Sun Er dan Cailin jauh tertinggal dalam upaya mereka. Dalam kata-kata Mu Ying Ying, dia melakukan ini agar layak untuk Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan dan status orang ini Xiao Yan telah meningkat terlalu cepat, sebagai salah satu gundik dari wilayah api tak berujung, dia pasti perlu meningkatkan dirinya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia bisa layak menjadi penguasa wilayah api tak berujung? Ada banyak orang kuat di pusat dunia hantu. Meskipun kualitasnya tidak sebanding dengan dunia peri, itu lebih baik daripada sejumlah besar murid. Selain master dunia utama dan wakil, hanya 10 raja hantu utama memiliki kekuatan reinkarnasi ganda. Mu Ying Ying berkata setelah itu, dia benar-benar berjalan perlahan ke sisi Fang Yang Hao, berjongkok dengan lembut, membungkus api suci di telapak tangannya, dan tiba-tiba menyapu mata yang terakhir. Sepertinya menangkap sesuatu. Lihat, ini buktinya. Mu Ying Ying melepaskan telapak tangannya dengan tenang, hanya untuk melihat bunga hitam yang sangat dalam di atas telapak tangannya. Bunga hitam diukir dengan pola yang sangat misterius, pada saat beberapa orang menyaksikan, bahkan jiwa di tubuhnya sedikit bergetar. Saat Mu Ying Ying melepaskan telapak tangannya, bunga hitam mekar perlahan dan layu. Hanya perlu sekejap mata sebelum dan sesudah, dan bunga hitam itu berukuran kecil, dan seluruh tubuhnya dibangun dengan hantu seram. Jika pikiran tidak cukup halus, saya khawatir akan sulit untuk menemukannya, adanya. Saudara Xiao Yan, ini adalah jimat pemakan jiwa, yang diberikan kepadaku oleh Tuan Fang Yu ketika dia mencoba untuk menutupi pelarianku, dan sekarang ini dapat dianggap sebagai pengembalian ke pemilik aslinya. Tapi apa ini? Kaisar Darah Naga pertama kali menyerahkan jimat pemakan jiwa kepada Xiao Yan, dan tiba-tiba ada linglung di pipinya, jelas dia belum pernah melihat hal seperti itu. Ini ada hubungannya dengan kekuatan jiwa. Apakah ini biang keladi di belakang mereka yang kehilangan akal sehat? Yun Yun dan Xiao Yan saling memandang dan sepertinya telah menemukan beberapa jejak samar pada mereka, tetapi mereka tidak dapat ditentukan untuk apa, sementara waktu. Saya pernah melihat hal semacam ini di sebuah buku kuno, dan tampaknya itu adalah bunga pengontrol jiwa yang terkenal di pusat dunia hantu. Ekspresi Mu Ying Ying serius, dan dia melihat orang-orang yang mengigau di depan darinya, bahkan enam kerabatnya yang tidak mengenalinya. Dengan tindakan dan mata serakahnya, dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Benda ini hanya dapat dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik reinkarnasi di pusat dunia hantu. Setelah dilepaskan, kecuali jika kekuatan jiwa seseorang mencapai alam ascension imortal, tidak ada keraguan bahwa itu akan terkena. Ini seperti berjalan, mayat. Ekspresi Mu Ying Ying serius, jelas dia tidak tahu mengapa dia melihat barang legendaris seperti itu di pusat dunia hantu di markas Solitaire. Mungkinkah pasukan klan jahat luar angkasa ini merebutnya dari pusat kekuatan di pusat dunia hantu? Tapi tanpa dorongan dari pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu, bahkan jika mereka mengambilnya secara kebetulan, mereka mungkin tidak akan menggunakannya. Orang-orang di pusat dunia hantu tidak bisa mempercayainya. Setelah jeda beberapa saat, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius. Ini hanya tebakanku, aku tidak tahu, mungkin tebakanku salah. Mendengar Xiao Yan langsung mengerti arti kata-katanya, Mu Ying Ying merasa hangat, tetapi dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Hal semacam ini melibatkan banyak hal, dan begitu Anda membuat kesalahan dalam penilaian Anda, saya khawatir itu mudah menyebabkan beberapa akhir yang tidak dapat diubah. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan dari pusat dunia hantu, di dunia hantu, tidak ada dunia yang bisa menandingi. Aku percaya padamu. Melihat wajah Mu Ying Ying yang berubah, Xiao Yan tersenyum sedikit. En, Yun Yun menganggupkan kepalanya dengan indah, setuju dengan penilaian Mu Ying Ying. Jangan beritahu yang lain. Omong-omong, Ying Ying, apakah ada solusi untuk ini? Xiao Yan menganggup dengan sungguh-sungguh, lalu bertanya lagi. Situasi dengan tujuh orang di depannya tidak dapat diselesaikan sendiri sama sekali, jadi dia hanya bisa menemukan solusi lain. Menurut catatan buku-buku kuno, itu hanya bisa diselesaikan dengan mendapatkan bahan obat yang disebut rumput netherworld, jika tidak, itu tidak bisa diselesaikan. Mu Ying Ying cemberut di bibirnya. Jika itu masalahnya, serahkan padaku. Sepertinya suatu hari iblis laba-laba jahat berkata hanya untuk menakut-nakuti orang. Tapi situasi mereka tidak optimis. Enam senior, kakak senior Fang, hanya untuk sementara aku bisa salah padamu, dengan kekuatan jiwaku dan kekuatan api suci, aku bisa melindungi kalian semua untuk sementara waktu. Setelah pengujian terus-menerus, masih tidak ada cara untuk menyingkirkan kekuatan aneh yang mengendalikan mereka, Xiao Yang hanya bisa melambai tangannya dan penggunaan kekuatan jiwa besar untuk sementara menekan tujuh orang dan memasukkan mereka ke dalam ranah jiwanya. Pusat dunia hantu harus dikunjungi. Tapi sekarang wilayah utama dunia hantu sedang dalam krisis, saya khawatir perjalanan ini tidak akan mudah. Oh, bukankah ini Xiao Yu Lord of Endless Fire Territory? Laporan pertempuran baru saja datang dari garis depan, dan Lord of the Territory datang kepadaku untuk memobilisasi Soul Deforer Territory untuk menyerang dewa jahat ketujuh. Kerumunan baru saja selesai menangani urusan aula utama, dan tiba-tiba ada aura suram yang muncul seperti hantu. Ini, Mu Ying Ying dan Yun Yun mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Yan pada saat yang sama, menunggu langkah yang terakhir. Siapa kamu? Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi tidak setuju secara langsung. Bagaimanapun, pertempuran di markas Soul Deforer baru saja berakhir, dan aura ini jelas berada di tingkat puncak reinkarnasi rangkap tiga, yang menakutkan dan membuat Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu. Salah satu dari sepuluh raja hantu di Pusat Alam Hantu Bawah, Gui Jiye. Kali ini, awalnya diperintahkan oleh penguasa alam untuk memimpin pasukan untuk mendukung alam pemakan jiwa, tetapi dalam perjalanan, dia diblokir oleh serangan dewa setengah jahat, dan pasukannya dihancurkan. Hantu Jiye berjalan keluar dari kabut hitam, dan pada tubuh jiwa yang sedikit ilusi, jejak terkikis dan dicambuk oleh aura jahat sangat jelas. Ternyata itu adalah Raja Hantu Malam Putri Hantu. Sekarang pertempuran domain pemakan jiwa baru saja berakhir, besok akan memimpin pasukan untuk menyerang bersama dengan orang dewasa. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Pikir. Xiao Yan mengerutkan kening dan kemudian tertawa datar. Saya secara alami percaya pada reputasi Tuan Xiao, tapi bagaimanapun juga ini adalah pemakan jiwa. Tolong sampaikan berita ini kepada Tuan Fang sesegera mungkin. Kesempatan terbaik untuk tujuh dewa jahat, jangan lewatkan. Gui Jiye tersenyum ringan, tapi ada kebanggaan yang langka dalam suaranya. Tidak, sekarang domain pemakan jiwa, untuk saat ini, saya memiliki keputusan akhir. Sebagai tanggapan, Xiao Yan tersenyum sedikit, telapak tangannya melonjak, dan runi hitam pekat yang panjangnya hanya satu inci muncul. Makan, jimat pemakan jiwa. Kalau begitu besok senja, Raja ini akan menunggu Tuan Xiao di benteng pemakan jiwa. Selamat tinggal, suara itu jatuh, dan Ghost Jiye menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan yang gelap dan menghilang. Apakah kamu perlu mengikutinya? Kaisar Longsue menyipitkan matanya dan menatap Gui Jiye yang menghilang dengan sedikit permusuhan. Pusat dunia hantu tidak bisa mempercayainya. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan di belakang layar. Lebih baik tidak bertentangan dengan mereka di sisi baiknya. Aku ingin melihat rencana apa yang mereka miliki. Xiao Yan tersenyum ringan. Ada apa? Yun Yun mengerutkan kening, dan segera bertanya ketika dia menyadari bahwa ada aura yang agak tajam keluar dari sekelilingnya. Bawa kakak senior Hao ke sini. Markas wilayah pemakan jiwa masih membutuhkan kehadirannya. Juga, jika seseorang bertanya tentang kakak senior Fang dan enam senior klan Xiao, mereka akan mengatakan bahwa mereka ditangkap dari luar wilayah. Xiao Mata Yan terus berputar berbalik, dia sepertinya memikirkan hubungan antara pusat dunia hantu dan ras jahat di luar wilayah. Perang dunia hantu ini, bagi Xiao Yan dan yang lainnya, tampaknya bukan lagi operasi penyelamatan yang sederhana. Dengan berakhirnya malapetaka di domain pemakan jiwa, pemakan jiwa besar itu kembali tenang. Meskipun kali ini kerugiannya berat, dengan latar belakang yang mendalam dari Soul Eater, hanya masalah waktu sebelum kembali normal. Adik junior kecil, kamu masih perlu berhati-hati tentang beberapa hal dan berhati-hatilah. Menjelang tengah malam, kakak senior Haonier untuk sementara menyerahkan masalah besar dan kecil di domain pemakan jiwa kepada beberapa anggota inti berikutnya termasuk Xiao Yan, menelpon. Jelas, satu-satunya cara untuk memasuki markas Soul Eater domain adalah dari benteng Soul Eater, pasti agak sulit bagi tentara asing ini untuk menduduki markas tanpa pertahanan apapun. Penguasa pemakan jiwa pernah berkata bahwa sepertinya ada lorong lain yang menuju ke markas besar di sini di pusat dunia hantu, tetapi tidak ada yang memverifikasi keasliannya. Semua orang di sini dapat dipercaya, jadi tidak masalah jika kakak senior mengatakannya. Xiao Yan sedikit mengangguk, Yun Yun dan Mu Ying Ying di sampingnya adalah orang-orangnya sendiri, jadi tentu saja tidak perlu menghindari tabuh. Di antara wilayah dunia hantu yang tak terhitung jumlahnya, tidak sedikit orang kuat yang tidak bisa bersembunyi dari dunia. Sekarang orang-orang kuat itu mengambil tindakan satu demi satu, dan seluruh pasukan suku jahat di luar dunia telah mundur, dan ada tanda-tanda kekalahan yang jelas. Tapi pasukan mereka, tetapi anehnya berkumpul menuju wilayah Jiwali, kamu harus sangat berhati-hati setelah pergi ke wilayah Jiwali. Untuk berita spesifik dari wilayah lain, aku khawatir kamu hanya bisa bertanya pada Gui Jiye di Soul Eater Fortress besok. Hao Nier mengerutkan kening, jelas mengkhawatirkan jadwal Xiao Yan dan yang lainnya besok. Serahkan urusan besok kepada kami. Selain itu, orang-orang kuat yang mengikuti bimbinganku seharusnya bisa mencapainya setelah kita pergi besok. Kelompok api suci ini sudah cukup untuk membuat mereka patuh tanpa diduga, terimalah, kakak senior. Sementara Xiao Yan berbicara, masa api oranye emas perlahan memukul telapak tangannya, memancarkan gelombang menakutkan yang bisa dipelajari dari dunia. Oke, Hao Nier sedikit menganggup dan mengambilnya dengan hati-hati, tetapi matanya yang indah masih penuh dengan kekhawatiran yang samar. Ngomong-ngomong, kakak senior di mana gurunya? Domain pemakan jiwa diserang, mengapa gurunya tidak ada di wilayah itu? Setelah beberapa saat, Xiao Yan berbicara dengan nada sedikit serius. Tiga senjata jahat pada Lord of Soul Eater sudah dibagikan kepada ketiga muridnya, mungkinkah dia sudah melakukannya? Guru tidak berada di alam pemakan jiwa tidak lama setelah kamu meninggalkan alam hantu, untuk mengejar jalan reinkarnasi, guru membagikan senjata jahat kepada kami, dan setelah itu, guru berkeliling dunia. Tapi ketiga roh jahat ini di atas perkakas, ada jejak kehidupan guru sekarang jejak kehidupan guru itu utuh, tentu saja tanpa halangan. Berbicara tentang ini, Haonir tidak bisa menahan diri untuk gemetar, kepala dan menghela nafas. Ini adalah lonceng sungai darah dan domain pemakan jiwa, dan sekarang kembali ke pemilik aslinya. Tapi kakak senior Hongzong dia, Xiao Yan tiba-tiba menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu, telapak tangannya berguling, dua kejahatan senjata tercurah, ketika saya mendengar kata Hongzong, hati saya berat. Kami tahu, saudara-saudara senior, mereka adalah kebanggaan domain pemakan jiwa kita. Haonir memandangi lonceng sungai darah yang utuh dan jimat pemakan jiwa dalam keadaan kesurupan, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kakak senior, jangan khawatir, guru dan kakak senior Fang pasti akan kembali dengan selamat. Xiao Yan tersenyum menghibur, Yah, kakak senior percaya padamu. Haonir memandang Xiao Yan yang tenang dan percaya diri di depannya, dan segera menganggup dan tersenyum, adik laki-lakinya yang kecil, baik dalam kekuatan atau panglima, ada di atasnya, dan dia adalah pahlawan sejati. Ngomong-ngomong, kakak senior, aku lupa memperkenalkanmu. Keduanya adalah, dua saudara iparmu. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan buru-buru memeriksa Yun Yun dan Mu Ying Ying, tapi suara itu baru saja berkata di babak kedua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik kembali jari-jarinya, menggaruk kepalanya dan tersenyum polos. Ah! Dua, adik ipar, Haonir dikejutkan oleh kata-kata Xiao Yan, dia menoleh dengan agak aneh, dan menatap kedua wanita yang berdiri diam di belakang Xiao Yan. Kedua wanita ini tidak tertandingi dalam penampilan, dan wajah mereka bahkan lebih membuat iri, dimanapun mereka ditempatkan, mereka juga tak tertandingi di dunia. Gadis arogan seperti itu, jika itu aku, aku pasti tidak akan bisa bahagia dengan orang yang sama. Hanya saja dua orang ini, dilihat dari penampilan dan sikap mereka, sebenarnya adik ipar dari adik laki-laki mereka. Halo, senior, namaku Mu Ying Ying. Halo, namaku Yun Yun. Kedua gadis itu juga terkejut dengan kata-kata Xiao Yan, tetapi setelah beberapa saat, mereka berdua membungkupkan badan pada saat yang sama, dengan sentuhan sopan santun semua orang, kata serempak. Oke, kamu sangat tidak jujur. Ketika kamu menikahi saudara ipar yang cantik, kamu tidak memberi tahu kami. Namun, sepertinya kamu masih berhutang jamuan pernikahan kepada kami. Setelah berkedip, Haoni setelah menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabaran, R juga segera kembali ke keadaan semula dan menatap Xiao Yan dengan penuh ejekan. Kakak perempuan bukan. Xiao Yan melengkungkan bibirnya, menunjukkan kepolosan. Haoni R juga tersenyum manis pada maksud Xiao Yan, dan bahkan rona merah gadis kecil muncul di pipinya. Jangan khawatir, setelah hal-hal merepotkan ini selesai, aku akan menebus pernikahan yang paling mewah untukmu. Hanya saja, itu milik kita berlima. Tiba-tiba, Xiao Yan juga menyadari itu, tentang kedua wanita itu, masih ada beberapa hal penting yang belum ditangani dengan benar, dan segera berjalan ke sisi Yun Yun dan Mu Ying Ying, masing-masing memegang tangan batu giok dan kemudian berkata dengan nada yang sangat bermartabat dan serius. Tapi aku ingin yang paling mewah di seluruh dunia seribu besar. Xiao Yan, ingat apa yang kamu janjikan sekarang aku tidak akan pernah menyesalinya. Kedua wanita itu berkata satu demi satu, dan di sana tampak air mata kebahagiaan di wajah tenang mereka, suara itu keluar, dan bahkan jantung yang tadinya tenang pun berdegup kencang. Semburat merah dan detak jantung, simbol indah dari pelukan musim semi seorang gadis. Untuk wanita yang belum meninggalkan kabinet, dimanapun mereka berada, mereka harus menikah dengan pasangan yang jelas. Sekarang kata-kata Xiao Yan telah memberikan kepastian yang cukup besar di hati kedua wanita itu. Pilihan mereka memang tidak salah. Keesokan harinya, ketika kegelapan dan senja wilayah pemakan jiwa tercurah, di aula utama markas wilayah pemakan jiwa, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah berdiri di sini. Kakak Xiao Yan, terima kasih banyak atas kesulitan dalam pemakan jiwa kali ini. Kami orang awam tidak tahu banyak, dan kekuatan kami tidak sekuat milikmu, tetapi selama Tuan Hao Nir dan kamu memberi perintah, tidak peduli apakah itu pisau kami tidak memiliki keluhan jika gunung masih di lautan api. Kelompok pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh Bai Z, ada banyak tokoh terkemuka di tujuh halaman pemakan jiwa, termasuk penjaga markas Soliter, ada hampir seratus. Pada saat yang sama, dia dengan sukarela membuka mulutnya untuk Xiao Yan. Suara itu kuat dan perkasa, dan seluruh alam pemakan jiwa bergetar dengan rasa jantung berdebar-debar. Kamu sangat sopan. Aku, Xiao Yan, awalnya adalah murid keempat dari Master of Soul Eater. Sekarang setelah aku kembali ke Soul Eater Domain, aku bisa dianggap sebagai penjelajah rumah. Sangat sopan. Selanjutnya, saya memiliki api yang tak ada habisnya. Alam telah menjadi keluarga dengan domain pemakan jiwa, dan masalah domain pemakan jiwa adalah Xiao Yan saya, domain api tanpa akhir. Xiao Yan tiba-tiba melangkah maju, dan suara suci yang megah dan bernada tinggi bergema di seluruh domain pemakan jiwa, ketinggian tinggi. Satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga. Banyak elit yang tertidur di langit meledak menjadi cahaya yang menakutkan, dan mereka terus mengulangi kata-kata Xiao Yan. Adalah 90% dari elit yang dapat dihasilkan oleh domain pemakan jiwa kita sekarang. Suara serius haunir terdengar perlahan. Kakak, ada terlalu banyak orang seperti ini. Hanya 50% yang dibutuhkan. Melihat puluhan ribu pasukan elit di depannya, Xiao Yan juga merasa terkejut. Karena kita akan pergi ke wilayah Chiwali untuk pertempuran yang menentukan, kita tidak boleh mengubur reputasi wilayah pemakan jiwa kita. Titik. Pergi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Soul Eater telah mengajukan petisi dan berdoa untuk Anda, dan pertempuran akan dimenangkan. He he, Tuan Xiao benar-benar tepat waktu. Ketika Xiao Yan dan rombongannya tiba di benteng domain pemakan jiwa, hantu suram melonjak, ratusan hantu keluar dari kehampaan, mengelilingi sisi Gui Jiye. Xiao Yan tidak menjawab, tapi matanya sedikit aneh, karena kekuatan di sekitar mata Gui Jiye sangat tidak bersahabat. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Gui Jiye juga kagum saat dia melihat pasukan besar yang terdiri dari hampir 10 ribu orang di belakang Xiao Yan. Di antara kelompok orang ini, kekuatan sebagian besar tersebar di antara bintang 5 hingga bintang 8 yang bertarung, dan ada sangat sedikit pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, tetapi ada kekuatan yang mengejutkan dan menakutkan dalam kegelapan, yang perlahan-lahan diteruskan. Tunggu sebentar. Sebelum pergi, saya harap Lord Gui Jiye akan membagikan informasi yang mereka ketahui. Xiao Yan, Mu Ying Ying, dan Yun Yun berdiri di garis depan tim, Xia Xia. Nah, tidak tahu apa yang baik atau buruk. Raja Hantu Gui Jiye adalah pria besar yang termasuk dalam pusat dunia hantu. Bukankah itu karena Anda, penguasa area kecil, dapat didorong akan? Bang, tiba-tiba, ada hantu di sebelah Ghost Jiye. Sosok hantu dengan wajah penuh ejekan dicurahkan, dan benar-benar membuat komentar kasar kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Namun, suara yang terakhir baru saja terdengar, dan riak api panas melonjak dari kekosongan di belakangnya, seperti raksasa api suci. Kamu membunuh seekor lalat yang mengganggu dengan tanganmu. Raja Hantu seharusnya tidak peduli. Xiao Yan bertepuk tangan dengan ringan, dan kemudian melihat yang terakhir dengan tampilan yang sangat menghina. Orang ini mampu menghancurkan level reinkarnasi ganda sesuka hati. Tindakan Xiao Yan secara alami mengejutkan ratusan sosok hantu di sekitar Gui Jiye. Oh, apa yang dikatakan Xiao Yusu sangat benar, dan bawahannya tidak tahu apa-apa. Gui Jiye tersenyum ringan, tampak tidak bergerak. Dia secara alami tahu bahwa tulang Xiao Yan sangat sulit untuk retak, jadi dia tidak tahu untuk mengemudikan pasukan Xiao Yan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan Xiao Yan dan yang lainnya ke alam Jiwa Li, itu saja. Sisanya, dua master alam utama dan wakil di pusat alam hantu secara alami akan mengontrol. Tiga alam dan lima, tempat di alam hantu, alam pemakan jiwa telah diselamatkan oleh Tuan Xiao Yu, dan kemudian alam jurang maut juga mendapat bantuan dari beberapa orang aneh dari dunia lain. Sekarang sebagian besar alam hantu telah diselamatkan dari bahaya, dan serangan balik telah dimulai selangkah demi selangkah. Kata Gui Jiye sedikit, tapi tetap menceritakan informasinya. Lagi pula, kekuatan sejati Xiao Yan ini, bahkan dia tidak bisa melihat dengan jelas, jadi dia tidak berani terlalu mencolok. Karena itu masalahnya, ayo pergi juga. Setelah mendengarkan kata-kata Gui Jiye, Xiao Yan juga memiliki beberapa rencana di dalam hatinya. Kali ini, wilayah Chiwali, bahkan Gua Harimau Longtan, harus pergi. Sekarang pemakan jiwa dan lonceng sungai darah masih ada padanya, tidak masalah untuk bekerja sama dengan beberapa cara lain untuk berurusan dengan roh jahat ketujuh, tetapi pusat dunia hantu membuat Xiao Yan sangat khawatir. Tentara berkumpul untuk menyerang wilayah Chiwali. Gui Jiye berteriak pada saat yang sama, telapak tangannya terangkat, dan ternyata lubang cacing ruang waktu yang mengarah ke wilayah Chiwali dibangun di kehampaan. Sejak dewa jahat ketujuh berani datang, Master Domain memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menahannya di sini selamanya. Suara yang kuat, disertai oleh pasukan elit yang terdiri dari puluhan ribu orang, perlahan-lahan melangkah ke lubang cacing ruang waktu, menuju ke Domain Jiwali. Di mana, saya khawatir itu adalah inti sebenarnya dari pertempuran ini. Selain situasi di Domain Pemakan Jiwa, di Domain Guiyuan, hantu pria kuat Wuhan yang mengendalikan senjata jahat keempat, Tian Xia Yangxi, memimpin pasukan dan berkumpul menuju Domain Jiwali. Meskipun kekuatan orang ini hanya pada peringkat reinkarnasi tiga kali lipat, tetapi dengan senjata jahat, bahkan pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi empat kali lipat yang sebenarnya sulit untuk ditolak. Dia telah membuat eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya di Domain Guiyuan, dan telah diakui oleh pembangkit tenaga listrik Domain Guiyuan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada jejak samar dari penguasa Domain berikutnya. Di negara 10.000 hantu, Mu Feng menggunakan perintah Yin Dan yang untuk mengumpulkan 10.000 hantu, dan kekuatan beberapa pembangkit tenaga listrik aneh seperti Lord of Noraten Furnace tidak boleh diremehkan. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa kekuatan yang dikumpulkan kali ini, bahkan dengan kekuatan Dewa Jahat Ketujuh, sulit untuk ditangani. Pusat Hantu, Chizu, hal-hal telah dilakukan sesuai dengan instruksimu. Seperti ini, aku khawatir. Di persimpangan wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia hantu, ada dunia yang gelap dan gelap, dan ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Hantu gelap di sini, sedikit menunjukkan suram. Di seluruh kehampaan, sekarang sedikit mati, dan tampaknya hanya ada dua siluet yang sedikit tersembunyi di masa udara yang suram. Apa yang kamu khawatirkan? Masa udara hitam di pusat dunia hantu bergetar dan berkata dengan santai. Tuan pemakan jiwa, Xiao Yan, aku khawatir keduanya akan menjadi bencana cepat atau lambat. Dalam kelompok ringan wakil penguasa dunia, setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Apa yang mereka lakukan sekarang adalah semacam operasi rahasia, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Jangan khawatir, keduanya akan membantu kita berurusan dengan Dewa Jahat Bermata Tujuh. Dewa Jahat Bermata Tujuh tentu saja adalah makhluk paling cerdas di antara ras jahat di luar dunia, tetapi dibandingkan dengan kita, itu masih sedikit, sedikit lebih buruk. Lanjutkan, semuanya berjalan seperti biasa. Grup cahaya Lord Dunia tampaknya berada dalam posisi untuk menang, dan tawa samar keluar. Ya, Tuan Batas, Wakil Tuan Batas perlahan menghilang di sini. Setelah sekian lama, sampai di sini kembali tenang. Yang mulia, hal-hal telah sampai pada titik ini, bagaimana menurut Anda? Tidak sampai sosok Wakil Penguasa Dunia menghilang, penguasa dunia pusat dunia hantu yang menyendiri baru saja keluar dari masa udara, dengan sangat aneh. Kemudian dia perlahan membungkuk dan melihat ke belakang singgah sana hantu. Suan Ming, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah menyelesaikan masalah ini, aku akan memberitahumu pintu masuk ke dunia bawah dari dunia hantu. Ketika saatnya tiba, kamu akan membawa pasukan dan pasukan besar ini ke dalam, dunia bawah, yang akan cukup untuk membangun duniamu sendiri, bahkan seluruh dunia seribu besar dan dunia luar tidak dapat menahanmu. Dalam hal ini, itu juga dapat membantumu untuk meminta bencana reinkarnasi ketujuh untuk dibunuh. Napas di belakang tahta berkedip, dan sesaat kemudian, seorang pria yang agak murung berjalan pergi. Jika Xiaoyan, atau keberadaan tingkat tinggi di wilayah api tak berujung, pasti akan menemukan wajah pria di depannya, tetapi dia tidak bisa tidak merasa sedikit familiar. Terima kasih, Yang Mulia. Aku berkata, panggil aku utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan, bawahanku pensiun. Saat Xuanming meraung, seluruh tubuhnya dan bahkan jiwanya bergetar, seolah-olah yang terakhir melambaikan tangannya dengan lembut, dan tubuh dan jiwanya akan hancur. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Xuanming meninggalkan pusat dunia hantu, dan seluruh pusat itu sangat tenang, seperti tempat mati tanpa kehidupan. Sepasang kulit ini terlalu lelah, saatnya untuk mengganti yang baru. Tapi api mimpi buruk ini, dan keterampilan bertarung untuk membangkitkan orang mati, bukanlah hal yang buruk. Retak, pria itu setelah dia selesai berbicara, tubuhnya benar-benar terbakar perlahan, dan api putih susu muncul entah dari mana, membakar kehampaan, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Bangun, Tuhan, peti mati yang berat jatuh, tutup peti mati tiba-tiba dibuka oleh kekuatan yang kuat, dan kemudian beberapa sosok berjalan keluar, berbicara perlahan seperti orang mati yang hidup. Napas orang-orang ini agak luar biasa. Domain Jiwali, Domain Pemakan Jiwa, dan Master Generasi Pertama dari tiga domain, Domain Gu Yuan. Kekuatan Peringkat Reinkarnasi ke-6, hanya mengandalkan Dewa Jahat ke-7, kamu ingin mengikis dunia hantu, di Yuanzi, kamu benar-benar tertawa seperti ini. Tian Yuanzi, di Yuanzi, kali ini, pemenang terakhir hanya aku. Utusan, Ren Yuanzi, segera, aku akan menjadi dewa yang mendominasi segalanya di dunia yang luas ini dan bahkan di luar dunia. Dewa tertinggi, hahaha, suara arogan itu seperti orang gila yang patah hati bergema, dan suara sekecil apapun membuat jantung seseorang berdebar kencang. Hanya saja sosok yang tampaknya gila ini, tubuhnya sedikit berubah, dan kulit yang dia gunakan sebenarnya adalah familiar jiwa Tianhao. Alam hantu, alam jiwali. Area besar ini, yang awalnya sedikit suram dan menakutkan, sekarang terjerat dengan energi iblis hitam pekat yang mengerikan, seperti tetesan cairan kotor kental, membungkus wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam jiwali. Di dunia yang gelap dan redup, akan ada nafas yang menakutkan dari waktu ke waktu, dan gelombang kematian akan membuat orang merasa pusing. Tetapi dalam keadaan lihunyu yang menyedihkan, masih ada beberapa tempat aneh yang tampaknya kebal terhadap kejahatan ini. Di puncak gunung yang suram di luar lima halaman domain jiwali, ada tim besar yang terdiri dari hampir seribu orang yang ditempatkan di sini. Dua orang dewasa, masih belum menemukan berita tentang Xiao Yan. Namun, di lima halaman utama, ada beberapa aura kuat dalam beberapa hari terakhir, dan mereka perlahan-lahan terbangun seperti naga yang tidak aktif, kekuatan sangat penting bagi tentara kita. Sejauh yang saya ketahui, itu sedikit tekanan, bukan begitu. Di tenda Panglima Tiga Tentara di atas gunung, beberapa pengintai yang secara khusus bertanggung jawab untuk menggali informasi terus mengalir. Napas macam apa? Kedua orang dewasa di tenda mendengar kata-kata itu, mata mereka terkunci. Baunya seperti orang luar. Pramuka itu mengatakan informasi yang dia temukan tanpa jejak, menunggu instruksi dari dua orang di depannya. Rasa dari suku-suku jahat dari luar wilayah. Kekuatan pembangkit tenaga listrik dari luar wilayah yang menempati lima halaman utama tidak boleh diremehkan. Sebelum Tuan Xiao Yu tiba di wilayah Jiwali, itu tidak tepat untuk menghadapi mereka secara langsung, dan kita harus mempertahankan bawahan kita dengan kekuatan tempur yang baik. Tim, mundur cepat, mundur ke tepi wilayah Jiwali. Setelah lelaki tua dengan tulang dan jenderal berdarah dingin itu saling memandang, mereka berbicara satu demi satu, dan setiap perintah dikeluarkan olehnya. Meskipun mereka mengatakan bahwa kekuatan dan pengalaman tempur mereka tidak buruk, mereka masih tidak mampu menghadapi pasukan Dewa Jahat Ketujuh dari ras jahat ekstrateritorial. Bagaimanapun, Dewa Jahat Ketujuh tidak hanya memiliki kekuatan tirani. Orang-orang menyebalkan ini benar-benar takut pada kita. Tapi saat ini, tidak pantas untuk berkonflik dengan mereka. Lebih baik mengumpulkan orang sesegera mungkin, pergi ke markas besar, Li Hunyu, dan mendukung kejahatan, Tuhan. Mundurnya tim elit, kekosongan lima halaman sedikit terdistorsi, dan sosok bayangan melangkah ke langit pada saat yang sama, bergumam pada dirinya sendiri. Jika Xiaoyan atau eksekutif tingkat tinggi dari kuil Li Hunyu ada di sini, mereka pasti akan menemukan bahwa orang-orang ini adalah yang terbaik di antara lima akademi. Namun, fluktuasi kekuatan di tubuh mereka sekarang tidak memiliki kehadiran hantu, dan fluktuasi jahat jelas merupakan bau ras jahat asing. Bahkan di antara alis mereka, ada bunga samar jejak jiwa, mekar dengan kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Fluktuasi semacam ini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di lima halaman utama juga terperangkap dalam bunga kendali jiwa di pusat dunia hantu, dan menjadi orang mati berjalan di luar dunia. Hanya saja mengapa bunga kendali jiwa di pusat dunia hantu telah menjadi satu-satunya senjata untuk menguasai wilayah jiwa di luar alam. Pada saat ini, aura menakutkan perlahan muncul dari lima halaman utama, dan bahkan dari wilayah yang tak terhitung jumlahnya di wilayah jiwali. Sosok dengan wajah ganas dan gila, dan sosok yang kuat, membawa aura jahat yang mengerikan, ternyata adalah berebut untuk bergerak menuju li sol domain berkumpul dan pergi. Dengan begitu banyak kekuatan jahat, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dunia hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk menyerang, saya khawatir mereka tidak dapat dengan mudah menyelesaikannya. Diresapi dengan kekuatan jahat, pada titik ini, badai berdarah tampaknya mulai memutar roda gigi dan mulai perlahan. Selain itu, meskipun alam lihunyu yang tak terhitung jumlahnya telah diduduki atau bahkan dikendalikan oleh tentara yang dipimpin oleh dewa jahat ketujuh, masih ada tanah suci yang tidak terganggu. Itu adalah markas besar wilayah jiwali, dan juga merupakan intinya, kuil sifang wilayah jiwali. Kuil sifang hari ini tampaknya telah memasuki semacam peringatan yang sangat serius, dan orang-orang kuat yang tinggal di dalamnya, apakah itu identitas atau kekuatan, semua harus melalui banyak ujian. Seluruh kuil dikelilingi oleh lapisan tipis lingkaran cahaya hijau. Tidak peduli seberapa bergejolak ki iblis kental menyerang, tampaknya ketika mereka menyentuh lingkaran hijau, mereka akan membuat ledakan suara embusan, dan kemudian berubah menjadi kabut putih dan menghilang. Susunan misterius pada lingkaran hijau tampaknya telah membentuk semacam pola yang sangat kompleks, dan pola hijau itu dipenuhi dengan aura kehidupan yang arogan. Formasi besar yang dibentuk oleh lingkaran hijau itu kuat, tetapi juga menyebar dengan erosi energi iblis itu. Seluruh formasi tampaknya perlahan mundur. Kuil sifang di alam jiwa juga akan terisi penuh. Di tengah seberang kuil sifang, ada sebuah altar besar. Altar itu diukir dengan pola suram yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti formasi roh yang berkumpul, yang perlahan menyerap dan mengumpulkan energi langit dan bumi di kuil untuk digunakan. Menolak ekstrateritorial, sekarang tidak ada orang tambahan yang menunggu di altar. Tampaknya hanya ada seorang gadis mumil dan ramping yang tersisa di sini. Sudut mulut dan telapak tangan terus bergetar, membangun kekuatan yang sangat menakutkan. Pada gadis itu, rambut hitam panjangnya berkibar sedikit, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dengan perilaku anggun gadis itu saat berjalan, itu terlihat sangat mulia. Gaun putih dengan sempurna melengkapi sosoknya. Ekor gaun putih menjuntai ringan di tanah, dan semburan lingkaran cahaya hijau tampak mekar dari runi hijau di telapak tangan gadis itu. Di atas penjaga domain, runi hijau itu adalah salah satu prasasti inti dari master formasi pertempuran. Yan Yan, bagaimana situasinya baru-baru ini? Dalam, sekejap, sosok berapi-api bergegas ke altar, dengan mata cerah menatap gadis mumil dan cantik di depannya. Saudari Yun Ki, situasi saat ini sepertinya tidak optimis. Dewa jahat ketujuh telah berhenti menyerang arai pelindung agung. Dengan kekuatanku, aku masih bisa mendukungnya selama lebih dari sebulan. Tapi dewa jahat ketujuh telah berhenti menyerang arai besar. Sudah diam selama puluhan hari, dan saya khawatir dia punya rencana lain. Wajah gadis yang semula murni dan murni tidak menunjukkan kebahagiaan apapun, tetapi ekspresinya sangat agung, dan matanya yang tajam sepertinya bisa melihat menembus hati pria kuat manapun. Master formasi pertempuran terkuat di Li Sol domain, Yuan Yan. Meskipun yang terakhir hanya kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat kedua, dan kekuatan ini dicapai melalui penggunaan pil obat, warisan dan banyak kekuatan lainnya, dan memiliki banyak air, tetapi itu di luar bakat dan pencapaian formasi dou. Menguasai. Setelah dewa jahat ketujuh menduduki alam lihunya yang tak terhitung jumlahnya, dia memimpin pasukan untuk menyerang kuil Sifang. Tepat ketika kuil itu dalam bahaya, Yun Ki dan Yuan Yan muncul. Arai kehidupan kuno, yang cukup untuk bersaing dengannya, tingkat reinkarnasi kuasi enam, telah mencegat tentara yang tak terhitung jumlahnya. Melindungi tanah suci terakhir untuk Li Hunyu. Kuh hal semacam ini benar-benar terlalu rumit. Selain itu, di bawah mahkota Duki Fei dan Lei, setelah dewa jahat ketujuh menyerang kuil, sosok itu menghilang. Mata Yun Kidai melebar, melihat formasi kuno dari kehidupan di altar dan Yuan Yan, yang tampak sangat lelah, tidak bisa menahan senyum pahit. Di altar kuil, kedua wanita itu berbicara dengan tenang, banyak dari mereka berpikir dengan hati-hati di antara para gadis, dan ada juga banyak rahasia yang terkait dengan Li Sol Domain. Saudari Yun Ki, apakah Anda menyesalinya? Saat berikutnya, wajah kecil Yuan Yan menegang, tetapi dia menatap Yun Ki di depannya dengan wajah serius dan bertanya. Seharusnya aku menyesalinya, tapi jika aku tidak mencobanya, aku takut aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Bagaimanapun, ini adalah rumah yang kita tinggali, keluarga hancur. Dan terlantar, saya tidak mau mencobanya. Terlepas dari apakah ada kekuatan misterius di tubuhnya, dia akan berdiri. Hanya untuk menjadi jiwa di bawah pisau, bukan untuk menjadi budak penaklukan negara, ini adalah kepercayaan yang diketahui setiap makhluk dunia hantu sekarang. Anggota keluargamu, serta beberapa darah muda di Li Sol Domain, telah dipindahkan secara diam-diam. Bahkan jika mereka gagal pada akhirnya, akan ada cukup darah yang tersisa, mereka yang telah meninggal. Saudari Yun Ki, jangan khawatir aku akan menemanimu. Yan Yan sangat kuat sekarang, bahkan jika formasi kuno rusak, saya dapat menyeret banyak dari mereka untuk dikuburkan bersama mereka. Omong-omong, aku benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Yan sekarang. Dia juga memiliki bakat master formasi Do pada awalnya, dan sekarang aku telah tumbuh menjadi seorang guru formasi Do independen, dan saya tidak tahu apakah saya bisa belajar darinya. Ayo pergi. Sementara kedua wanita itu mengobrol di altar, pipi gemuk dan lembut Yuan Yan melonjak, ternyata sangat nakal dan imut. Tampaknya tidak ada yang seperti legenda di domain jiwali. Pembangkit tenaga listrik legendaris, Yuan Yan, master formasi pertempuran yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencegat serangan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia, sama nakalnya dengan gadis di sebelah. Aku, aku juga tidak tahu. Tapi aku punya firasat dia akan datang cepat atau lambat. Ketika Yun Qi mendengar nama Xiao Yan, tubuhnya sedikit gemetar, dan sepertinya selalu ada sesuatu dalam pikirannya suara tua itu tersentuh. Yun Qi tidak tahu banyak tentang ini. Bagaimanapun, kekuatan puncak tingkat reinkarnasi tingkat pertama Yun Yun saat ini, serta kekuatan jiwa dari alam pengembara kuasi abadi, semua bergantung pada bimbingan suara di tubuhnya. Mirip dengan masa lalu dan sekarang, reinkarnasi, yang misterius dan misterius, Yun Qi sendiri agak sulit dipercaya, tetapi kekuatan suara itu samar-samar membuatnya merasa bahwa saya takut bahkan penguasa dunia pusat dari hantu, dunia tidak bisa dibandingkan. Saudari Yun Qi, mengapa kamu begitu yakin? Apakah kamu, menyukai Xiao Yan? Kamu gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Pikiran, ada suara A tertentu. Sepertinya, aku tahu kehidupan masa lalu Xiao Yan. Kehidupan masa lalu dan kehidupan sekarang. Sungguh hal yang misterius. Kedua wanita itu memandang formasi kuno kehidupan yang melindungi tanah suci terakhir ini, pemandangan yang langka waktu yang mudah. Bang. Tetapi saat-saat indah itu tidak berlangsung lama, dan tidak butuh waktu lama bagi angin untuk bertiup di sekitar altar. Dua orang dewasa, hal besar itu buruk. Kami baru saja menemukan jejak Tuan Lei dan Tuan Domain Penempaan, tetapi kami didahului oleh pembangkit tenaga listrik di luar domain. Sekarang roh jahat ketujuh bergegas menuju kemana dengan beberapa elit. Setelah kedua pangeran benar-benar ditemukan, saya khawatir nyawa kedua pangeran dipertaruhkan. Suara angin yang pecah jatuh, dan seorang pria yang bermartabat berjalan keluar dari bayang-bayang. Ini adalah penjaga Jiwali yang bertanggung jawab atas kecerdasan domain Jiwali, dan suaranya terdengar tajam. Pergi. Tidak. Kamu harus tinggal di sini. Dengan kekuatan master formasi pertempuranmu, kamu dapat melawan tentara asing, jika tidak begitu kuil Sifang diserang, bagian terakhir dari surga ini juga akan menjadi neraka. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Li Hunwei, panggil dua penguasa dari empat kuil dan beberapa elit, dan ikutlah denganku. Saat dia berbicara, Yunqi melonjak ke depan dengan ekspresi bermartabat. Sial, kekuatan dua aulamaster tidak cukup untuk melawan dewa jahat ketujuh. Melihat Yunqi yang pergi dengan tergesa-gesa, Yuan Yan mengulurkan tangannya dan mencubit wajahnya, seolah-olah semua yang bisa dia lakukan, sekarang adalah melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik untuk melindungi surga terakhir ini. Bagaimanapun, saya tidak akan membiarkan orang-orang jahat ini pergi lebih jauh. Boom. Di bawah domain jiwali yang besar, kehampaan yang gelap dan gelap tiba-tiba terbuka dengan celah besar, dan tim yang agung dan besar diam-diam masuk ke sini. Kekuatan roh jahat-jahat, baru saja datang ke sini, Rao didasarkan pada kekuatan dua wanita Mu Ying Ying dan Yun Yun, dan di udara yang menyerbu kehampaan, wajah mereka sedikit bermartabat. Ada semacam zat khusus yang tercampur di area ini. Ying Ying, cobalah untuk menghubungi orang-orang kita terlebih dahulu. Pengumpulan dua pasukan seharusnya cukup untuk menjadi kekuatan yang kuat. Pancaran api suci melonjak dari tubuh Xiaoyan, langsung menyapu kekuatan jahat kotor di daerah ini. Mu Ying Ying sedikit mengangguk, lalu menutup matanya dan mencari jejak yang ditinggalkan oleh lelaki tua dengan tulang putih, menggunakan beberapa metode pencetakan yang unik untuk wilayah api tak berujung. Hantu Jie, kenapa kamu terlambat? Semua orang diam di tanah, menunggu gerakan Xiaoyan, dan tiba-tiba ada hantu gelap di kejauhan dengan rasa tanggung jawab tertentu. Tuan Tiangui, kami disergap di domain pemakan jiwa. Untungnya, Tuan Xiao muncul tepat waktu untuk menyelamatkan domain pemakan jiwa yang membuang banyak waktu. Gui Jie menyeringai dan kemudian berbicara. Sepuluh raja hantu teratas di pusat dunia hantu juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Yang disebut dewa hantu surgawi di depannya tidak diragukan lagi adalah pemimpin yang dapat peringkat di antara tiga besar. Kekuatan dan bahkan prestisinya membuat orang terbengkalai. Kekuatan reinkarnasi empat kali lipat juga cukup untuk membentuk semangat yang begitu bangga. Apakah ini penguasa wilayah api tak berujung? Aku melihatnya hari ini, dan itu benar-benar luar biasa. Wakil penguasa wilayah dan para jenderal sudah menunggu di Gunung Lihun, dan kami hanya akan menunggu jiwamu. Kita bisa mendiskusikan rencana besar. Bersama, kita akan membahas banyak hal dari dewa jahat ketujuh di luar. Dunia, Tuan Xiao, tolong datang ke sini. Tian Gui tersenyum dan menatap Xiao Yan, menunggu untuk Xiao Yan menjadi orang terakhir. Banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di Li Sol Domain, yang sudah merupakan upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh sepuluh raja hantu mereka, dan sisanya dikendalikan oleh wakil penguasa dunia dan yang lainnya. Wang berdengung. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengikuti yang terakhir, Kitab Suci Kaisar Guntur, yang selalu sedikit tenang, melepaskan satu demi satu guntur yang menakutkan dan menakutkan, yang terus-menerus berdampak pada Xiao Yan, dunia, istana Ling. Sepertinya dia ingin menyeret tubuh Xiao Yan menuju kehampaan di suatu tempat. Bang! Energi guntur yang keras, seperti titik guntur abu-abu, menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan, dan raungan rendah bergema di langit dan bumi, menyebabkan raja hantu surgawi dan hantu Ji Ye sedikit menyusut. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Mata! Indah kedua wanita itu mengalir, dan sedikit kewaspadaan muncul secara spontan, dan kekuatan reinkarnasi yang agung mulai berdetak perlahan. Ying Ying, Yuner, kedua pasukan telah berkumpul, semuanya di sini diserahkan kepadamu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, ayo pergi dulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, seluruh tubuhnya menyapu kehampaan seperti kilat, seolah-olah bergerak menuju li lari dari kedalaman alam jiwa. Gelombang kehancuran yang dilepaskan oleh Thunder Emperor S. Tommy jelas merupakan sinyal bahaya. Mungkin hanya ada dua orang di seluruh dunia seribu besar yang dapat beresonansi atau bahkan menyebabkan fluktuasi aneh dalam Canon Lei di dalam tubuh Xiao Yan. Tuan Guntur, dan Duki Fei yang memiliki segel reinkarnasi Tuan Guntur, setelah reinkarnasi. Kedua kekuatan ini tampaknya menderita krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sekarang. Krisis semacam itu secara tak terduga menyebabkan fluktuasi hebat di Lei di Canon. Deanorexia Project, kepergian Xiao Yan tentu saja membuat Raja Hantu Surgawi dan Putri Hantu Ye terlihat sedikit canggung, tapi setelah Yun Yun menunjukkan kekuatannya, dia hanya bisa tertawa bersama mereka. Bagaimanapun, kekuatan Yun Yun benar-benar telah mencapai tingkat reinkarnasi kelima. Kekuatan semacam ini, tetapi tidak terlalu banyak dengan wakil penguasa dunia. Tapi mereka secara alami tidak tahu bahwa kekuatan Yun Yun saat ini telah mencapai tingkat reinkarnasi lima kali lipat yang sebenarnya, dan dengan Pedang Kaisar Surgawi Taiji, bahkan jika itu sendirian untuk berurusan dengan Roh Jahat Ketujuh, itu bukan tidak mungkin. Namun, Dewa Jahat Ketujuh itu licik dan licik, jadi Xiao Yan secara alami merasa tidak nyaman membiarkan putrinya bertarung sendirian. Pada titik ini, Mu Yingying membawa tentara bersama-sama dengan orang tua dengan tulang putih, dan semakin dekat ke lima halaman utama, adapun Yun Yun, dia mengikuti dua raja hantu acuh-ta'acuh menuju pertemuan. Pertemuan-pertemuan itu secara alami dipimpin oleh Gu Yingyingnya, yang sekarang menjadi wakil pemimpin dunia dari pusat dunia hantu, yang berada di puncak reinkarnasi lima lapis, jumlahnya juga tidak bisa diremehkan. Selain pasukan hantu yang dibawa oleh banyak daerah, barisan seperti itu dapat digambarkan sangat besar. Weng Ong Ong, Xiao Yan memotong duri di sepanjang jalan. Tidak peduli monster jahat kuat macam apa yang dia temui, di bawah pemurnian suci kekuatan api suci, mereka dihancurkan dengan keras, tetapi agar tidak mengganggu tentara suku jahat asing, Xiao Yan masih lanjutkan dengan sangat hati-hati. Tujuannya bukan untuk menemukan dan menyelamatkan Leilor dan dua orang dari suku jahat di luar wilayah. Apa yang terjadi? Bagaimana jika wilayah Chiwa Li benar-benar jatuh? Mengapa, Lei Zhu dan Duki Fei menghadapi krisis yang begitu mengerikan? Yan, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, merenungkan situasi Li saat ini. Hunyu, saya khawatir hanya dewa jahat ketujuh yang dapat mendorong kedua Lei Zhu ke situasi putus asa. Namun, kekuatan langit dan bumi, seperti Raja Petir, tidak pernah dapat dibatasi pada tingkat reinkarnasi enam kali lipat biasa. Apa yang terjadi? Apakah itu diplot melawan atau apakah kekuatannya tidak pernah pulih? Hei, apa ini? Setelah Xiao Yan meninggalkan kekosongan lima halaman besar dan muncul di lautan iblis yang lengket, dia menyusup tajam dan sepertinya melihat sebidang tanah murni yang tersembunyi di lautan iblis. Itu adalah lingkaran hijau kehidupan, lingkaran itu seperti formasi kuno, sepertinya melindungi dan menjaga sesuatu. Kekuatan formasi Di lautan iblis yang kental, banyak aura ganas tampaknya telah menemukan jejak Xiao Yan, dan lautan sihir diluncurkan, mencoba meluncurkan serangan terkuat ke Xiao Yan. Siapa itu, Bang? Pada saat yang sama, Yuan Yan, yang diam-diam bercokol di tengah altar kuil empat dewa, gemetar hebat dengan kekuatan mentalnya. Dia sebenarnya menyadari sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, kekuatan yang kuat, dan menjelajahi formasi kuno kehidupan sedikit demi sedikit. Kekuatan semacam itu tidak seperti kekuatan klan jahat di luar wilayah, tetapi sekarang wilayah jiwa lih hidup dan mati, Yuan Yan secara alami tidak akan membiarkan yang terakhir bertindak seperti ini. Huhu, tidak apa-apa. Terburu-buru, ketika Xiao Yan memastikan bahwa tanah suci yang terlindung oleh formasi kuno di bawah adalah kuil markas besar Li Hunyu, dia juga menarik napas panjang legah. Karena kuil Li Hunyu belum sepenuhnya runtuh, dia dapat dengan aman menyelamatkan kedua Master Lei, yang juga merupakan kabar baik. Tubuh melonjak, menyapu langsung ke arah teks suci Kaisar Guntur. Kekuatan yang aneh, tampaknya itu adalah master formasi pertempuran. Setelah Xiao Yan pergi, seluruh laut iblis dan formasi kehidupan kuno kembali menjadi sunyi pada saat yang sama, tetapi wajah Yuan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembur keluar, sedikit kepahitan, levelnya barusan. Fluktuasi, bahkan mendekati perbedaannya. Setelah berguling di sepanjang lautan sihir untuk sementara waktu, penglihatan Xiao Yan tiba-tiba menjadi ilusi. Ini adalah tempat kehampaan yang penuh dengan larangan misterius kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak tahu sudah berapa lama itu ada. Larangan yang dibuat oleh guru Guntur. Tapi sekarang telah dihancurkan. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya, dan melihat ke bawah ruang hampa, dan melihat suara gemuruh bernada rendah datang dari kedalaman ruang hampa. Pemandangan itu disebabkan oleh kekosongan gelap seperti jurang. Guntur, larangan kuat, dan jejak yang sangat lemah, tetapi mengandung kekuatan jahat yang berdebar kencang, beberapa kekuatan terdengar dari ruang hampa pada saat yang sama, dengan momentum yang sangat besar. Hah, masuklah dan lihatlah, ku harap kau bisa menyusul. Sosok Xiao Yan melayang di udara, memanggil kitab suci kaisar Guntur untuk membuka jalan baginya, jiwa, api suci, dan kekuatan lainnya mengusir untuk sementara waktu. Namun, ruang hampa di sini tidak terkikis oleh lautan iblis yang mengerikan, sangat aneh. Tepat setelah maju agak jauh, saya tiba-tiba melihat seorang pria berwajah jelek yang duduk bersila dalam kehampaan. Pria ini, penuh dengan hantu dan kekuatan jahat, terus-menerus berputar-putar, dia mengenakan baju besi dan tampak seperti seorang jenderal. Tuan Istana dari Kuil Dewa Barat, seru Xiao Yan, dengan ingatan yang samar-samar, dia tiba-tiba teringat. Tuan, pergilah ke pusat domain hantu Lei Yuan, ada sesuatu yang salah dengan mereka dengan nama Tuan Lei. Di tubuh yang terakhir, kekuatan jahat besar dan kecil terus mengikis pikirannya, tetapi ketika dia melihat yang kurus, pria di depannya, dia mengenalinya, dia terkejut, dan buru-buru meminta bantuan. Tekan sementara kekuatan ini, Xiao Yan langsung melemparkan bola api natal, melindungi pikiran yang terakhir dari erosi, dan kemudian kecepatannya meroket, mengaum liar seperti naga raksasa. Selama waktu gerakannya yang cepat, sumber api suci di tubuh, dan bahkan bayangan naga emas mengalir dari darah Raja Naga Emas, melepaskan sentuhan permusuhan yang tak tertandingi bersama-sama. Di kedalaman alam hantu abis Guntur ini, pasti ada dewa jahat ketujuh. Sepanjang jalan, dengan bimbingan Kenen Kaisar Guntur, Xiao Yan tidak membuang waktu terlalu banyak, pembatasan Guntur di sekitarnya, dan fluktuasi kekuatan jahat tidak bisa menghalangi Xiao Yan sama sekali. Area alam hantu Lei Yuan sangat besar, dan tampaknya merupakan ruang khusus yang independen dari alam hantu. Dengan kecepatan Xiao Yan, itu muncul di kedalaman hanya dalam 5 menit. Potongan Lei Lin yang berkedip-kedip dengan cahaya petir perak muncul di garis pandang Xiao Yan, dan bahkan di tengah Lei Lin, ada sebuah pulau terpencil yang tergantung di dalamnya. Pada saat ini, di pulau terpencil, asap hitam tebal seperti neraka Senluo mengelilinginya. Ada di sini, tunggu. Meskipun dia melihat krisis di kedalaman, pembatasan di sini terlalu aneh, dan semua pasukan luar angkasa langsung dinonaktifkan. Xiao Yan harus melewati Lei Lin untuk mencapai pulau terpencil. Huhu, Lei Lord, mengapa kamu bersembunyi di sini? Sudah waktunya untuk menyelesaikan keluhan di antara kita. Tiba-tiba, sebuah suara samar perlahan muncul dari asap hitam tebal, pada saat suara ini keluar, semua kekuatan di tubuh Xiao Yan mendidih. Fluktuasi semacam ini meramalkan bahwa sosok yang tersembunyi dalam asap hitam adalah dewa jahat ketujuh dari ras jahat asing, dewa jahat bermata tujuh. Kali ini, itu bukan lagi klon energi, tetapi bitah yang sebenarnya. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan Xiao Yan, yang selalu diam, secara bertahap menjadi panas, bahkan gila, terutama garis keturunan iblis. Yah, sekelompok semut tengik tidak menghasilkan apa-apa. Jika pelindung menyelesaikan siklus, seperti Anda membunuh sang jenderal dengan mudah menghancurkan seekor semut. Area pulau tidak kecil, tapi kali ini dia adalah strip kolom abu-abu saya, dia melindunginya dengan erat dan erat, dan pada saat ini, suara wanita dingin yang arogan dan tidak terkendali menyembur keluar darinya. Nadanya arogan, seperti raja tertua di dunia, dan keagungan mencekik. Seperti yang diharapkan dari penguasa langit dan bumi, yang mulia Leilor. Sayang sekali hari ini, wilayah hantu. Neraka guntur adalah tempat pemakamanmu. Raja Heijue, siapkan formasi. Suara sarkastik datang dari asap hitam, kekuatan di seluruh pulau Leilin tiba-tiba menguap seperti uap, dan tiba-tiba ada udara hitam suram yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat udara hitam suram ini muncul, suhu nafas di seluruh dunia tiba-tiba turun. Dewa jahat ketujuh dan Raja Heijue setengah dewa jahat. Boom! Ketika ki hitam ini diatur dalam susunan misterius dan hendak menutupi pulau, serangan tak terlihat diam-diam menghantamnya, untuk sementara menghalangi penyebaran ki hitam. Itu adalah kekuatan jiwa, dan itu masih pada tingkat batas immortal Ascension. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Yun Ki, bersama dengan seorang pria parubaya yang muram, muncul di sekitar pulau dan buru-buru bertanya ke dalam. Yun Ki, Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tidak menjaga empat kuil dengan ketat? Mendengarkan suara Yun Ki, ada kemarahan yang mencengangkan di pulau terpencil itu. Apakah ada kelompok orang lain yang mati? Ini pemandangan yang menyentuh. Of, asap hitam membubung, dan makhluk besar perlahan menyembur keluar darinya. Itu tampak seperti pilar hitam busuk. Dalam sekejap, penguasa kuil utara di samping Yun Ki langsung berubah menjadi langit yang penuh dengan manusia. Daging dan darah terbang, ada pun Yun Ki, tentu saja tidak ada waktu untuk melarikan diri, dan dia terikat olehnya bersama. Dewa jahat ketujuh disembunyikan dalam asap hitam, dan pilar sihir hitam pekat bergoyang terus-menerus, benar-benar menyelimuti pulau terpencil di kedalaman Leilin. Guru, Apa yang harus saya lakukan sekarang? Di pulau terpencil, guntur perak yang menyilaukan dan guntur abu-abu terus mengelilingi, dan ternyata itu adalah formasi guntur yang sangat kuno di tanah. Pada saat ini, dua sosok seperti peri dalam lukisan itu muncul di sini dengan ekspresi serius. Seseorang mengenakan rok ruperak dan memandang yanting, tetapi bibir dan giginya terbuka sedikit, jelas mengkhawatirkan sesuatu. Yang lainnya mengenakan gaun abu-abu muda, dan tubuhnya yang ramping dipadankan dengan gaun kasa tipis, seperti makhluk abadi yang tidak peduli dengan dunia. Dalam wajahnya yang tenang dan lembut, tampaknya ada koeksistensi kesedihan dan kesombongan. Dua orang seperti itu, memandang mereka sesuka hati, benar-benar dapat merasakan napas penekan yang besar dari sisi mereka. Tampaknya kelangsungan hidup dunia ini hanya antara satu pikiran. Itu adalah kebanggaan berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama, dan itu juga merupakan kepercayaan diri yang tak tertandingi pada kekuatannya sendiri. Bawaan, itu tidak bisa disembunyikan, juga tidak bisa disembunyikan. Meskipun kekuatan dewa jahat ketujuh tidak kuat, tampaknya ada beberapa kejahatan menakutkan di tangannya. Sekarang saya belum sepenuhnya berhasil reinkarnasi, dan aku tidak bisa bersaing dengan dia untuk saat ini. Dan orang yang mengalahkanmu selama pertempuran hari itu sangat kuat, aku menduga itu adalah pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu. Setidaknya tingkat wakil pemimpin dunia. Pupil abu-abu raja guntur berkedip sedikit, mengandung sentuhan kemarahan, dan ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Guru, maafkan aku, ini semua salahku karena memicu samsara terlebih dahulu untuk membangunkanmu lebih awal. Mendengar kata-kata Lord Lei, hati Duki Fei tiba-tiba menjadi sedikit berat. Hari itu, Dewa Jahat Ketujuh memimpin pasukan untuk menyerang markas besar Li Hunyu, dan seluruh kuil Sifang akan runtuh. Kemudian, untuk menarik pasukan elit Dewa Jahat Ketujuh, tuan dan murid mereka memimpin untuk berperang melawan Dewa Jahat Ketujuh. Dalam perang itu, selain Raja Hei Jue, Dewa Setengah Jahat, tampaknya ada beberapa kekuatan lain, dan kekuatan orang-orang itu tidak kalah dengan Dewa Setengah Jahat. Setelah kekalahan, tuan dan murid datang ke sini secara rahasia, mencoba menggunakan kekuatan guntur di sini untuk mengisi reinkarnasi sedikit demi sedikit dan memulihkan kekuatan mereka. Guru, apakah klan Xiao benar-benar keji? Tapi selama masa tenang sebelumnya, aku bergaul dengan lima yama utama dari klan Xiao, kurasa tidak. Setelah jeda, Du Kifei menggigit, gigi peraknya drum membengkak dan bertanya pada Lei Zhu. Klan Xiao ini benar-benar kata nostalgia. Jika waktu ini dapat menyelamatkan hari, tuannya secara alami akan menemukan tempat persembunyian klan Xiao yang abadi, memurnikannya menjadi budak guntur, dan melayani mereka selamanya. Aku, hahaha. Pernyataan Du Kifei mengubah temperamen Lei Master yang selalu tenang, sudut mulutnya mengerikan, dan guntur abu-abu di matanya digantikan oleh kekuatan pembunuh. Melihat ini, Lei Zhu tampaknya memiliki perseteruan yang tak terbantahkan dengan keluarga Xiao. Guru, maafkan aku tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Du Kifei berbicara lagi, dengan nada yang sangat serius dalam suaranya. Formasi guntur ini dapat mengumpulkan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya di wilayah hantu neraka guntur, dan itu akan memungkinkan kekuatanmu untuk benar-benar menembus ke tingkat reinkarnasi ke-6. Selama periode ini, aku akan pergi keluar dan membeli cukup waktu untukmu. Sisanya akan tergantung padamu. Lei Zhu berkata dengan wajah muram, wajahnya yang cantik sedikit redup saat ini, jelas bahwa kekuatan dewa jahat ke-7 dan tentara jahat yang aneh membuatnya merasa sangat sulit sekarang. Kekuatan segel reinkarnasi cukup untuk menyamakan kekuatan keduanya pada saat yang sama, tetapi metode membanjiri diri sendiri dengan kekuatan guntur untuk waktu yang singkat tidak dapat bertindak pada segel reinkarnasi. Adapun kekuatan keduanya, sekarang mereka berdua berada di puncak reinkarnasi lapis ke-5. Tidak guru, aku akan pergi, kamu tinggal di sini. Dewa jahat ke-7 itu licik dan licik. Dengan kekuatan dan pengalaman tempurku sendiri, aku tidak bisa menghadapinya. Mendengarkan gurunya kata, Duki Faye tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya dan membalikkannya. Tapi, guru, cepatlah, ah, gadismu, sebuah, suara samar terdengar, dan petir perak sepertinya dipanggil oleh semacam panggilan, yang ternyata menjadi aliran yang stabil. Dituangkan ke dalam formasi guntur, dengan cara unik dari Master Guntur, guntur dahsyat yang melampaui langit dan bumi perlahan berkumpul. Tik-tok, biarkan mereka pergi. Guntur dan cahaya menetes seperti tetesan hujan, dan sosok Duki Faye perlahan muncul dari pulau. Ekspresinya acuh tak acuh, tetapi nadanya sangat datar. Tuan Domain, Yung Ki dan tubuh jiwa yang lemah dari penguasa kuil utara melihat ini, mata mereka sedikit menyipit, dan mereka berseru ketika mereka melihat Duki Faye, yang napasnya tidak stabil. Lord of Lysol Territory, hidup ini benar-benar cukup sulit. Orang itu tidak membunuhmu sepenuhnya, sepertinya dia masih memiliki tangan. Raja Hei Jue Maju selangkah, dan kekuatan jahat yang agung ditekan, sisi di sekelilingnya, keduanya terengah-engah. Kekuatan Hei Jue Wang ini terlalu aneh. Orang-orang itu apakah pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu? Puncak dari pusat dunia hantu yang bermartabat akan benar-benar direduksi menjadi titik keterlibatan dengan ras jahat di luar alam, yang benar-benar lucu. Mata indah Duki Faye, dipenuhi dengan guntur yang tak terlihat, seperti binatang buas dalam keadaan marah akan meledak. Mengapa kamu mengulangi kata-kataku di sini? Biarkan Tuan Lei keluar. Jika tidak, Li Hunyu akan benar-benar berlumuran darah oleh kami. Dewa jahat bermata tujuh berbeda dari dewa jahat lainnya. Jika kamu memilih untuk menyerah sepenuhnya, kami dapat membiarkanmu memiliki hidup yang kekal. Raja Hei Jue membuka mulutnya sedikit, seolah-olah tidak terburu-buru. Apakah kamu selalu tinggal di daerah yang gelap dan busuk? Ayo bertarung. Menghadapi kata-kata orang ini, Duki Faye menertawakan dirinya sendiri, guntur abu-abu kuno dan besar di tubuhnya, seperti terbang melintasi batas ruang dan waktu, terbang dari pantai jauh tembak. Bakat dan posturmu adalah pilihan terbaik di dunia beribu-ribu, kenapa kau harus menghancurkan masa depan cerahmu dengan sia-sia demi melindungi kelompok manusia yang rakus akan hidup dan takut mati ini. Seluruh tubuh Raja Hei Jue penuh kekayaan asap hitam terus naik dan menyebar, dan dia berbicara dengan Duki Faye dengan acuh tak acuh. Mata penghinaan dunia guntur, Duki Faye, tersenyum, mata abu-abunya seperti bintang panas yang tidak pernah padam, dengan api guntur yang sangat bergelombang, bersinar dari atas ruang hampa dan jatuh. Apakah itu seni abadi terbaik dari atribut guntur? Boom! Dalam, sekejap, mata abu-abu, dan sinar hitam, seperti dua dewa iblis ganas, menyebar di kekosongan leilin, kegemparan teror. Fluktuasi yang merusak gelombang telah benar-benar menyebar. Momentum mengerikan yang mengerikan itu ternyata adalah dewa jahat bermata tujuh yang tersembunyi di dalam asap hitam, matanya sedikit berkerut. Gadis ini tampaknya memiliki semacam kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya. Apa itu? Langit di antara mereka, dua serangan mengamuk tanpa ampun, dan saya melihat bahwa mata abu-abu itu langsung berubah menjadi topeng energi abu-abu, menutupi duo kifei, tetapi karena erosi sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, satu demi satu retakan perlahan menyebar di atasnya. Suara retakan kecil menyebabkan keringat dingin jatuh di dahi Yunqi dan Master Kuil Dewa Utara. Kekuatan Tuan Domain dan Dewa Setengah Jahat di depannya sama-sama berada di puncak reinkarnasi lapis kelima, tetapi kekuatan Tuan Domain saat ini tampaknya sangat berkurang. Hahaha, Tuan Domain penempaan dalam pertempuran sebelumnya, apakah kamu belum pulih dari lukamu? Wajah Raja Hei Jue Muram, dan tertawa panik, kabut hitam tebal dan bergetar di sekujur tubuhnya seperti serakah dan haus darah. Seperti roh jahat, ia berkembang dengan kekuatan setan yang tak ada habisnya. Apakah itu satu-satunya yang bisa saya gunakan? Tapi kekuatannya belum mencapai reinkarnasi tingkat ke-6, dan tidak ada kepastian kemenangan. Melihat serangannya perlahan mendekati Suram, alis Dukifei miring, dan sentuhan kesedihan mengalir ke dalam hatinya. Dengan berlalunya waktu, di seluruh wilayah hantu guntur abis, sebenarnya ada petir yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan langit dan bumi, perlahan-lahan menyatu menuju Lei Dao, seolah-olah ada Raja Guntur Surga dan Bumi, yang perlahan berubah dan pertumbuhan. Gulu, Dong Kifei, di kejauhan, sosok hitam kurus yang hendak mendekati lingkaran pertempuran tiba-tiba meraung, dengan ekspresi yang sedikit tidak menyenangkan. Raja Heijue, kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Begitu Raja Petir diizinkan untuk mendapatkan kembali kekuatannya, rencana kita harus dibatalkan. Jika situasi itu diteruskan kembali ke dunia luar, aku takut kita semua akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Segera, merasa bahwa kekuatan Guntur Dunia yang kejam mulai berkumpul, dewa jahat dalam asap hitam meraung. Aku benar-benar tidak tahan untuk melenyapkan wanita cantik seperti itu. Tapi itu ada di sini. Hei Juezu, semua kejahatan kembali ke hukum. Sama seperti suara Hei Juewang jatuh, cahaya di seluruh dunia tiba-tiba meredup, dan awan hitam. Udara dengan cepat menghilang. Tuan Domain, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya mengabaikan pertahanan Guntur dari tubuh Duokifei, dan itu benar-benar menembus ke dalam tubuh halus yang terakhir sedikit demi sedikit. Penyebaran setiap sinar energi hitam sebenarnya menyebabkan kulit Duokifei melepaskan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tubuhnya yang halus tiba-tiba menyusut ketika disentuh olehnya, seolah-olah ada semacam kehancuran yang dapat mengancam hidupnya dalam kekuatan Ki Hitam ini. Guru berkatilah aku, melihat niat membunuh sengit Raja Hei Jue, senyum pedih muncul di wajah pedih Duokifei, alisnya perlahan berkedip, terinspirasi oleh segel reinkarnasi, sentuhan napas kuno, perlahan-perlahan terkandung. Fluktuasi semacam itu sepertinya ada semacam artifat. Istana tabu, tepat ketika Duokifei hendak pergi keluar, suara senandung dingin yang agung, seperti suara dewa iblis yang mengerikan, tiba-tiba bergemah. Xiao Yan muncul, berdiri dengan tenang di tepi leilin, matanya dingin, melihat pemandangan di depannya yang benar-benar diselimuti oleh atmosfer jahat, dia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkat pergelangan tangannya dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Saya melihat api oranye emas di tubuhnya tersapu seperti bulan sabit, dan segera berubah menjadi istana portal besar di sekitar tubuh halus Duokifei. Di istana portal, seluruh tubuh dipenuhi dengan fluktuasi api suci kuno, tampaknya kekuatan jahat dunia ini tidak dapat mengguncang istana portal ini. Bang, Raja Hei Jue menyerang dengan percaya diri, dan jatuh dengan keras di atas tabu, dan ada suara dengungan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, nyala api oranye emas tiba-tiba jatuh dari atas portal, menghadap ke surga ini dan udara hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak. Untuk sementara waktu, di kekosongan leilin yang awalnya gelap dan mati, energi jahat yang tak terhitung jumlahnya seperti nengat di api, dan mereka dengan mudah dihancurkan di kuil terlarang. Kuil terlarang, tempat perlindungan kuno dan damai Duokifei. Xiao, Xiao Yan, pada saat ini, baik Yun Qi dan Dewa Jahat Ketujuh yang tersembunyi dalam asap hitam benar-benar berbicara pada saat yang sama, dan suaranya penuh kejutan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Untungnya, aku menyusul. Xiao Yan menatap Raja Hei Jue dengan tatapan dingin dan tajam, dan dengan mudah menyelamatkan Yun Qi dan keduanya. Ada apa sekarang? Mata Raja Hei Jue sedikit muram. Nama termasyur Xiao Yan telah lama tersebar di luar seluruh domain. Keagungan tak berujung dari tujuh api suci dan fen Jue memiliki penindasan yang sangat kejam untuk kekuatan jahat mereka. Sepertinya laba-laba jahat dan laba-laba iblis juga gagal. Suara yang sangat tenang datang dari asap hitam, dan tatapan dingin terus melayang di atas Lei Dao dan Xiao Yan di depannya, seolah-olah dia sedang menimbang sesuatu. Raja Hei Jue, cobalah, bisakah kamu membunuh salah satu dari mereka lagi? Lakukan. Tepat saat suara itu jatuh, energi iblis yang mengerikan menyebar lagi. Kali ini, energi iblis benar-benar membuat nafas Xiao Yan menjadi bermartabat. Jelas, aura kekuatan dewa jahat ketujuh ini lebih tirani dan aneh daripada dewa setengah jahat biasa. Kekuatan dewa jahat ketujuh terlalu aneh, kamu pergi untuk berurusan dengan dewa setengah jahat itu. Orang ini, serahkan padaku. Xiao Yan melirik Du Kifei yang tampaknya menggunakan beberapa cara tirani, lembut dan murni, sein kekuatan api menyebar langsung ke tubuh yang terakhir, seolah bersiap untuk menghentikan perapalan mantra yang terakhir. Huh, kenapa? Menghadapi kebaikan Xiao Yan, mata Duan Kifei langsung memerah, ujung hidungnya masam, dan dia dengan keras kepala langsung menggeram pelan. Di matanya, tidak hanya ada air mata samar, tetapi juga kemarahan yang ekstrim. Bang, kekuatan yang dilepaskan oleh Xiao Yan langsung ditepis oleh perlawanan Du Kifei. Kamu, Xiao Yan mengerutkan kening, melihat dua kelompok kekuatan jahat di depannya yang terus-menerus jatuh dan melonjak, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Xiao Yan, tidak ada hubungan di antara kita lagi. Ini adalah masalah lihunya kami, dan kamu tidak perlu orang luar untuk campur tangan. Du Kifei mencibir, dan suara penuh kebencian bergema dalam. Tuan Domain, lupakan saja, itu urusan mereka sendiri, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Yun Ki dan Dewa Balai Kuil Dewa Utara hanya bisa diam-diam mundur ke samping, terus-menerus mengerahkan kekuatan reinkarnasi dan jiwa yang memotivasi tubuh, kekuatan, mencoba memecah beberapa pelanggaran untuk keduanya. Saya datang untuk mendukung alam hantu atas nama wilayah api tak berujung, bukan untuk menyelamatkan Anda wilayah Jiwali. Jika Anda memiliki pendapat tentang saya, Anda dapat menyelesaikannya setelah pertempuran. Sekarang musuh sekarang merasa ekspresi Duan Kifei. Kurang tepat, Xiao Yan hanya bisa berkata dengan wajah tegas. Wilayah api tanpa akhir, wilayah api yang tak berujung. Tetapi bahkan jika pemilik wilayah ini terbunuh dalam pertempuran, dia tidak membutuhkan belas kasihan Anda. Terutama keturunan Anda yang terkait dengan keluarga Xiao. Yang disebut Xiao mereka hanyalah sekelompok orang munafik yang serakah akan hidup dan takut mati, dan mereka berkeliling membuat masalah. Hahaha. Pada saat ini, Du Kifei sepertinya telah jatuh ke dalam semacam kegilaan, dia mata tiba-tiba menyusut, wajahnya yang cantik di atas penuh dengan kengerian, dan ternyata menjadi ejekan kejam di Xiao Yan, terlepas dari dua pembangkit tenaga listrik yang sangat jahat di depannya. Apakah kamu memiliki cukup banyak masalah? Apakah kamu benar-benar ingin pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Lissol Domain jatuh di bawah tangan klan jahat di luar domain? Sebagai penguasa domain, bukankah seharusnya kamu melindungi dan melindungi yang tak terhitung jumlahnya? Makhluk di bawah domain, kepribadian yang merasa benar dan merasa benar sendiri seperti itu tidak cocok untuk menjadi master domain yang memenuhi syarat. Ditanya oleh Dukifei, kulit Xiao Yan sedikit tenggelam, mengabaikan dua pembangkit tenaga jahat yang sedang membuat kejutan, fluktuasi di depannya, merauh. Xiao Yan dan Dukifei memang memiliki beberapa kesalahpahaman, tetapi pada saat Xiao Yan meninggalkan dunia hantu, kesalahpahaman itu teratasi, dan sekarang tindakan Dukifei membuat Xiao Yan marah. Saat ini, musuh masih bertindak karena marah karena urusan pribadi orang-orang ini. Kami wilayah Jiwa Li tidak akan dikalahkan. Kami tidak membutuhkan belas kasihanmu, apalagi generasi muda yang mengaku sebagai keturunan keluarga Xiao untuk menuding. Minggir, menghadapi Xiao Yan, yang penuh amarah menuduh, Dukifei menggeram dan menggeram lagi, dan aura kekuatan fisik kuno dan kuat perlahan terbangun. Oke, Tuan domain penempaan, bahkan jika Anda jatuh di sini hari ini, Tuan ini tidak akan pernah ikut campur dalam urusan domain Jiwa Li Anda. Saya seorang pria dari klan Xiao, dan saya tidak pernah melakukan apapun untuk membuat malu siapapun. Masalahnya, apakah itu Tuan Bagimu, atau para tetua keluarga Xiao dari Guru Guntur? Menghadapi provokasi terus-menerus Dukifei, Xiao Yan meraum marah. Tepat setelah dia selesai berbicara, api oranye emas menyebar ke seluruh tubuhnya seperti naga yang marah, dan mereka mundur langsung ke tepi leilin. Jelas, dia tidak berniat ikut campur dalam pertempuran ini. Karena Dukifei sangat bermusuhan, biarkan mereka menghadapinya sendiri. Apakah kedua orang ini berakting atau sedang berakting? Di seluruh Lei Yuan, dalam situasi tegang seperti itu, bahkan Dewa Jahat Ketujuh yang tersembunyi dalam asap hitam pun bingung. Tujuan perjalanan mereka secara alami adalah untuk membunuh Raja Petir, dan kemunculan Xiao Yan sekarang tidak diragukan lagi membuat rencana mereka penuh dengan bahaya. Hei, Yang Mulia, bawahan ini berpikir ini benar sekarang mereka sekarat. Tepat saat suara Raja Hei Jue jatuh, asap hitam tebal muncul, dan ternyata itu adalah api di dunia leilin ini. Ada garis sihir kecil yang tak terhitung jumlahnya di pilar sihir, tetapi garis sihir membawa bau samar. Pilar ajaib mengelilinginya, dan ada gelombang yang agak menakutkan yang membuat orang bergidik, menyebar terus-menerus. Yang Mulia, bagaimana menurutmu? Raja Hei Jue langsung mencibir ketika melihat perbedaan antara keduanya di depannya. Do Kifei diserahkan kepadamu, dan aku akan berurusan dengan Xiao Yan. Jika itu tidak dapat sepenuhnya dilenyapkan, maka uji kebenaran mereka dan letakkan dasar untuk rencana Rusia masa depan untuk menang. Setelah roh jahat ketujuh selesai berbicara, dia segera membawa asap hitam keluar dan menembak Xiao Yan. Terlepas dari apakah mereka berdua benar atau tidak, kekuatan dan visi Xiao Yan pasti jauh lebih menakutkan daripada Do Kifei. Energi iblis bersiul di permukaan asap hitam dan kabut, dan bahkan samar-samar mengembun menjadi tinju iblis. Lawanmu adalah aku. Tetapi ketika asap hitam jahat yang menyelimuti dewa jahat itu mulai bergerak, serangan teror itu mengguncang kehampaan dan berdengung, tetapi suara Do Kifei seperti hantu tiba-tiba muncul di sekitarnya. Mencari kematian, tanpa bantuan Raja Petir, kamu benar-benar sia-sia. Seringai kejam datang dari asap hitam dewa jahat, dan tatapan kematian sedingin es menembus kehampaan sedikit dan menembak ke arah tubuh halus yang terakhir. Suara magis seperti itu membuat tubuh Yun Ki membeku, belum lagi kekuatan Do Kifei belum pulih. Jika dia secara paksa menolak kekuatan semacam ini, konsekuensinya mungkin. Orang yang mencari kematian adalah Anda. Dihadapkan dengan serangan mengerikan dari dewa jahat, Do Kifei mencibir ringan, dan tanda reinkarnasi di antara alis tiba-tiba memantulkan cahaya aneh. Sinar cahaya itu, seperti semacam kekuatan aneh yang terbuka di awal dunia, penuh dengan aura misterius yang tak ada habisnya. Of, pada saat benda itu baru saja muncul, asap hitam di sekitar dewa jahat bergetar aneh. Pikiran yang menakutkan, tiba-tiba membanjiri pikiran dewa jahat tanpa terkendali. Apa ini, dewa jahat, Hei Jue Wang dan yang lainnya berkedip di mata. Artefak nomor satu di dunia hantu. Ribuan payung hantu dan dewa. Tiba-tiba, melihat tanda reinkarnasi di antara alis duo Kifei, ada benda yang sedikit ilusi perlahan diproyeksikan keluar. Turun, perlahan menjadi padat, dan payung kertas indah yang panjangnya tidak lebih dari satu inci muncul dengan tenang di samping duo Kifei. Ternyata artefak paling kuat di dunia hantu benar-benar jatuh ke tanganmu. Tidak heran kamu memiliki keberanian untuk menantangku. Pada saat ini, penghinaan dewa jahat ketujuh untuk duo Kifei menghilang dengan bersih, dan seluruh tubuhnya hancur, hitam asap bergulung, seolah-olah semacam kekuatan mengerikan sedang terjadi. Senjata ilahi pertama di dunia hantu, kekuatan menakutkan dari payung hantu seribu mesin, belum pernah dilihat oleh siapapun, jadi dewa jahat ketujuh harus menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang. Kamu marah kepada orang-orang dan dewa atas apa yang telah kita lakukan dilihunya. Hari ini, kamu akan menggunakan senjata jahat yang kuat di dunia hantu untuk menahanmu di sini selamanya. Duo Kifei hanya memegang senjata ajaib ini di kedua tangan, dia bisa merasakan kekuatan penghancur apa yang mengalir di payung kertas biasa ini. Bahkan kekuatan jahat mengerikan dari dewa jahat ketujuh sama lemahnya dengan kunang-kunang dibandingkan dengan kekuatan ini. Hahaha, kata-kata itu cukup kredibel untuk Lei Master. Dengan kekuatanmu di puncak reinkarnasi lima kali lipat, bahkan dengan bantuan artefak, kamu tidak bisa mengalahkan dewa jahat ini. Deanorexia Project Tanda seru Tujuh dewa jahat meraung dengan marah, tetapi tidak peduli apa, tubuh mereka telah disembunyikan dalam asap hitam, seolah-olah mereka dengan sengaja menutupi tubuh mereka sendiri. Boom! Untuk sementara waktu, seluruh kekosongan Lei Yuan berada di ambang kehancuran, dan kedua kekuatan di luar kendali, memicu gelombang fluktuasi energi yang hebat di sini. Tulang payung itu tajam, dan bunga yang dilukis di tulang payung juga misterius dan tidak dapat diprediksi. Tampaknya menggunakan pola tertentu untuk mengerahkan kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Apakah ini kejahatan nomor satu? Senjata di dunia hantu. Meskipun Xiao Yan berkata furious, tetapi diam-diam bersembunyi di samping, menyaksikan pertempuran antara Du Kifei dan Dewa Jahat di lapangan. Saya harus mengatakan bahwa meskipun duo Kifei terluka, tetapi dengan kekuatan puncak tingkat reinkarnasi lima kali lipat dan senjata jahat pertama ini, kekuatannya tidak kalah dengan Dewa Jahat ketujuh. Kekuatan Dewa Jahat ketujuh sama sekali bukan urutan kelima, tetapi sangat mungkin urutan keenam. One Umbrella de Towsan Manifest Blade. Wanita anggun itu memegang payung kertas kayu dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Tiba-tiba, ada untayan cahaya hitam yang sangat terang berkedip di atas payung seribu manifest yang sangat biasa. Satu demi satu, suara ilahi di langit tampaknya diam-diam muncul dari payung seribu manifestasi dan kekuatan mengerikan menembus seluruh dunia. Bas! Suara Du Kifei baru saja jatuh dan payung seribu manifestasi sedikit terpisah. Terbelah menjadi dua dalam sekejap, tubuh rusuk payung ganda bergetar hebat, dan pola yang sangat kuno segera mekar seperti kelopak. Hantu mengerikan itu meraung marah, dan ternyata dipenuhi dengan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu payung, ribuan bilah, ledakan dan bunuh. Suara keras bergema di seluruh dunia, dan saya melihat payung kertas kuno yang dibedakan dari tubuh Du Kifei berputar dengan keras, badai besar yang dipenuhi dengan pola gelap dan gelap yang tak berujung, tiba-tiba merobek setiap inci kekosongan dan mendarat di leilin, dan kemudian menabrak asap hitam pengawal Dewa Jahat ke tujuh. Trik mengukir cacing kecil. Melihat Du Kifei menyerang seperti ini, Dewa Jahat bermata tujuh mendengus dingin, dan sejumlah besar energi iblis kental meraung keluar darinya, membawa aura gelap yang luar biasa, bergulir masuk. Bang! Kedua serangan yang sangat menakutkan itu membuat kontak satu sama lain, dan suara tabrakan logam yang keras berdesir dengan semburan bunga api yang menyilaukan. Momentum mengerikan yang mengerikan, disertai dengan gumpalan energi kekerasan, mengamuk. Jika tempat ini bukan di Lei Yuan, saya khawatir seluruh dunia akan dihancurkan olehnya dalam sekejap. Ini, kekuatan macam apa ini? Mata Hei Jue Wang sedikit menyipit, seolah-olah dia bisa mencium gelombang kehancuran yang menakjubkan dari atas payung kertas. Kelihatannya biasa dari kejauhan, tetapi dengan kerja sama formula dan latihan aneh Du Kifei, kekuatan mengerikan yang dilepaskan sebenarnya cukup untuk mengancam Dewa Jahat Ketujuh. Dalam satu pukulan, keduanya terbagi rata. Raja Hei Jue masih berdiri diam di samping, dengan pilar-pilar ajaib yang terus berputar di sekelilingnya, dia harus waspada terhadap serangan Xiao Yan. Seperti yang diharapkan dari senjata ilahi nomor satu di dunia hantu. Tapi, Dewa Jahat Ketujuh mendengus dingin lagi, dan segera mulai mengeluarkan energi iblis yang sangat menakutkan dari tubuhnya. Energi iblis dicurahkan, seperti lautan iblis yang bergerak mengaum dan bergegas, di bawah erosi raungan tanpa langit, energi seluruh dunia menjadi redup. Bahkan seluruh tubuh Dewa Jahat, energi iblis yang menakutkan melonjak dengan cepat, membentuk pusaran kejahatan yang tak ada habisnya dalam sekejap. Saat pusaran air berputar, tampaknya bahkan bagian dari langit dan bumi ini dapat terkoyak dalam sekejap, menelannya, dan itu sangat kuat dan aneh. Melihat adegan ini, Duo Kifei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil nafas dalam-dalam, dan kemudian memegang payung Dewa Hantu Kianji di tangannya, mengucapkan kata-kata dari sudut mulutnya, dan matanya yang indah mengamati dengan cermat setiap gerakan Dewa Jahat. Xiao Yan, Yun Qi mengatupkan giginya dengan ringan saat dia melihat keduanya bertarung satu sama lain di langit, dan berkata dengan sangat cemas. Meskipun Duo Kifei mendapat bantuan senjata jahat pertama, dia masih terluka, perbedaan kekuatan dan kekuatan jelas bukan lawan dari Dewa Jahat bermata tujuh. Apa hubungannya dengan saya ketika dia meninggal? Pemilik domain ini tidak menyianyiakan wilayah yang tak terhitung jumlahnya untuk datang ke sini untuk mendukung, dan dia tidak disambut atau bahkan diejek olehnya. Mengapa pemilik domain masih membantumu? Kenapa? Karena dia ingin mengadili kematian, maka biarkan dia pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan di tubuhnya menghilang seketika, dan dia berdiri di sana seperti orang biasa. Dalam pusaran energi iblis, energi iblis yang mendidih bergetar, tetapi ada langkah kaki yang samar-samar, seolah-olah berlangsung tanpa akhir, banyak makhluk kuat mengalir keluar darinya. Dalam pusaran energi sihir, beberapa bayangan hitam perlahan muncul, dan beberapa saat kemudian, tim besar yang terdiri dari hampir 100 orang keluar dari pusaran energi sihir, menatap Dukifei dengan mata suram dan galak. Irene, hantu tua roh bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru setelah sosok, sosok di pusaran energi iblis muncul satu demi satu, kemarahan di hati Xiao Yan perlahan menghilang, digantikan oleh sentuhan keterkejutan dan kegelisahan. Mata orang-orang ini penuh dengan aura haus darah dan pembunuhan yang gila, jelas terkendali. Orang-orang ini persis sama dengan yama dari lima aulah. Xiao Yan menarik nafas dalam-dalam, nyala api suci yang menyilaukan di tubuhnya seperti matahari terbit, meledak dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Payung kedua, langit dan bumi akan hancur. Begitu suara itu jatuh, payung kertas berkibar dan tiba-tiba berubah menjadi tempat berbintang di langit. Dimanapun itu menyebar, ledakan bernada rendah terdengar. Tiga payung, menari surga dan kesedihan. Duo Kifei memegang payung hantu seribu mesin, tubuh payung itu berputar, cocok dengan tariannya yang anggun, secara tak terduga membangkitkan sentuhan kekuatan putus asa dan menakutkan. Empat payung, jatuh seumur hidup. Setelah beberapa saat, sosok berwarna gelap yang sedikit ilusi perlahan-lahan berhibernasi di belakang tubuhnya yang halus, dan fajar yang kuat menembus langit dan bumi, seolah-olah datang dari dunia yang jauh di dunia, sisi lain. Masing-masing dari 4.000 manifestasi payung berbeda, tetapi di bawah aksi kekuatan empat payung, makhluk yang tak terhitung jumlahnya meraung dan meraung di seluruh pusaran energi magis. Satu demi satu suara dengungan terdengar, tetapi setiap kali terdengar, itu akan menghasilkan ledakan kekuatan tertinggi yang cukup kuat untuk memerintah langit dan bumi. Bunuh aku, di hadapan serangan yang begitu menakutkan dari Duo Kifei, Dewa Jahat Ketujuh tersenyum dingin, melambaikan tangannya, dan ratusan pembangkit tenaga listrik menyerbu keluar, melakukan tindakan penghancuran yang mengerikan pada Duo Kifei. Orang-orang ini semua luar biasa di antara lima akademi Li Soul Domain, dan sekarang mereka dikendalikan oleh luar domain, kekuatan di tubuh mereka semuanya telah diubah menjadi kekuatan jahat, dan mereka bahkan telah sangat meningkat karena ini. Minggir, Xiao Yan mengerang di dadanya, dan nyala api murni yang agung mencoba keluar dari pusaran energi iblis, tetapi dihentikan oleh pilar iblis mengerikan Raja Hei Jue di sampingnya. Lawanmu adalah aku, Raja ini tidak akan membiarkanmu menghancurkan rencana yang mulia. Raja Hei Jue mencibir, dan pada kulit kusam di sekitar tubuhnya, sebenarnya ada makhluk kecil jahat kuno yang terus menggeliat. Mencari kematian, kali ini, mata Xiao Yan dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, dan serangan agung itu meluncur tanpa syarat. Boom! Segera, fluktuasi energi melonjak di seluruh leilin, dan demonic vortex dan black absolute king terus tersesat. Pergi ke neraka. Roh jahat ketujuh juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera mengulurkan lengan aneh berwarna hijau tua dari asap hitam pelindung tubuh, dan diam-diam menunjuk ke Duki Fei yang ingin menghadapi pusaran air, energi iblis. Water, Water Spout, Heavenly Waterfall. Melihat gerakan jahat dari Evil God, Xiao Yan, meskipun kesal, masih mengeluarkan kekuatan tak berujung dari tubuhnya, dan tiba-tiba membentuk Water Spout dengan volume melebihi 10 ribu Zhang. Duki Fei yang tak berdaya diselimuti. Bang! Serangan! Dewa jahat ketujuh sangat jahat, tetapi saat ini perlahan-lahan ditentang oleh Xiao Yan. Mundur! Sampai jumpa di pertempuran yang menentukan. Asap hitam tebal muncul, dan suara tak bernyawa dari dewa jahat ketujuh keluar. Aura kuat tertentu perlahan-lahan terbangun. Setelah keduanya pergi, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Lei Yuan dengan cepat dimurnikan oleh api suci Xiao Yan. Xiao Yan kamu pergi, guru akan berhasil, begitu dia menemukan identitasmu yang sebenarnya, aku khawatir. Duan Ki Fei menghela nafas perlahan setelah krisis berakhir, dan kemudian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kata-kata agresif tadi memang memanjakan diri sendiri, tapi itu bukan niat awalnya. Keduanya jelas tidak memiliki kesempatan, dan mereka telah setuju untuk menjadi teman, mengerikan bahwa mereka akan bertemu lagi sekarang. Titik, Kamu benar, dia yang salah. Meskipun dia adalah gurumu, dia tidak bisa memaksakan kehendaknya padamu. Lei Lord, keluarlah. Xiao Yan berkata pelan, suaranya baru saja jatuh, mata tertuju pada posisi di Pulau Lei. Di mana, ada aura kuat yang melampaui langit dan bumi, dan berkumpul dengan cepat, memanggil semacam raja kuno yang sangat kuat, perlahan-lahan bangun. Hanya persepsi dari jarak jauh tidak bisa membantu tetapi mengguncang jiwa Xiao Yan keras, siapa lagi yang ada selain yang disebut Raja Petir. Lei Lord, keluarlah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan kemudian matanya tertuju pada Lei Dao, cahaya guntur abu-abu naik perlahan. Tidak ada kepanikan di matanya, seolah ada sentuhan ketenangan di matanya. Kali ini, apapun yang terjadi, perlu untuk mengetahui sumber kebencian Raja Petir terhadap keluarga Xiao. Sungguh keturunan plan Xiao, dengan keberanian. Tapi, kau akan mati hari ini. Hahaha. Deru langit menyapu, dan tiba-tiba, cahaya abu-abu guntur seperti sinar matahari, naik dari langit Pulau Lei. Bersandarlah. Guntur dan abu sangat besar, dan di atas guntur yang menggelegar berdiri seorang wanita cantik yang merupakan dewa yang ganas. Tubuh wanita itu berkedip dengan guntur, dan dia menatap Xiao yang dengan cermat, percikan muncul di matanya yang indah, dan jelas bahwa kata-kata keluarga Xiao telah membangkitkan kemarahan yang tak ada habisnya. Yang mulia Lei, ini. Melihat suasana yang begitu serius, Yun Ki menggigit sudut mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Itu bukan urusanmu di sini. Bajingan kecil, telur, apa yang kamu klan Xiao lakukan, dan kamu masih memiliki keberanian untuk datang ke sini. Menghibur arwah mereka yang telah meninggal dunia. Ambil hidupmu. Raungan panik dan marah bergema di seluruh Lei Yuan, keagungan langit dan bumi yang menakutkan membuat kekuatan di tubuh Xiao yang tiba-tiba melonjak. Kekuatan atribut Guntur Thunder Lord benar-benar terlalu misterius dan kejam, dan bahkan Xiao yang sedikit bermasalah. Huff, Lei Zhu, aku menghormatimu sebagai senior. Jika kamu begitu agresif, para junior tidak keberatan menarikmu ke sini. Dalam menghadapi kemarahan mengerikan Raja Petir, Xiao yang tertawa kecil, rutelari Fen Jue perlahan naik, dan telapak tangannya terangkat dengan tenang. Di telapak tangan, ada nyala api oranye emas yang sangat menyilaukan, yang berdetak perlahan seperti peri, dan kekuatan kekerasan yang terkandung di dalamnya, bahkan Master Guntur sedikit mengernyit. Guntur, pilar penghinaan bagi dunia. Menghadapi ancaman Xiao Yan, Lei Lor dengan lembut mengarahkan jarinya, dan seikat pilar petir abu-abu dengan ukuran ribuan meter jatuh melalui kehampaan dan meledak ke arah Xiao. Poin penting Yan, serangan itu kuat, tetapi Xiao Yan tidak mundur selangkah, matanya penuh amarah, dan niat bertarung yang mengerikan dilepaskan. Kekuatan Raja Guntur sekarang telah pulih ke peringkat reinkarnasi lapisan ke-6. Dalam hubungannya dengan kekuatan menakutkan dari Guntur pertama di zaman kuno dan modern, saya khawatir itu benar-benar dapat membahayakan kehidupan Xiao Yan. Tapi jadi apa? Xiao Yan tidak takut. Guru, lepaskan dia. Dia hanya keturunan klan Xiao, kamu tidak boleh mentransfer kemarahan leluhur klan Xiao kepadanya. Bas! Duo Qi Fei memegang payung hantu Qianji di tangannya, tubuh hantu ilusi menyembur keluar. Kenapa? Apakah kamu lupa apa yang dikatakan guru kepadamu? Aku baru saja memusuhi dia, tapi sekarang sikapku berubah begitu cepat, jika kamu terus seperti ini, cepat atau lambat, kamu akan tertipu oleh ini. Ya, tapi itu tidak berguna, tidak ada yang bisa bertahan di bawah pilar Gunturku. Retak, guru Guntur itu mencibir, dan dengan lambayan tangannya, dia benar-benar menekan Duki Fei, tidak mampu untuk bergerak. Malu di wajahmu, murka api suci, tujuh mata api, merasakan fluktuasi destruktif yang memenuhi pilar Guntur, Xiao Yang juga tak tertahankan, dengan api tak berujung menyembur keluar dari dadanya. Tujuh api suci dengan warna berbeda, seperti bintang yang menyala, tiba-tiba naik dan terbakar. Karena guru Guntur tidak memberikan dirinya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali, maka dia tidak perlu menahan diri. Karena senior bersikeras melakukan ini, maka aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Xiao Yang menatap guru Guntur yang dalam keadaan marah, tanpa mundur atau takut, dan tersenyum ringan. Kemampuan dan temperamennya tidak kecil. Mata indah Lei Zhu berbalik, dan matanya menyapu mata api tujuh warna dan Xiao Yan. Fluktuasi semacam ini di tubuh Xiao Yan benar-benar membuat Lei Zhu sedikit bingung. Kekuatan Xiao Yan telah mencapai peringkat reinkarnasi lapis kelima yang sebenarnya. Dengan kekuatan tujuh jenis api suci dan Fen Jue, bahkan Raja Petir, yang telah pulih ke peringkat reinkarnasi lapis ke-6, tidak memiliki kepastian kemenangan. Guru, yang mulia, duo Kifei dan Yun Qi segera memohon dengan getir ketika mereka melihat bahwa Lei Master tiba-tiba terdiam dan ragu-ragu. Huff, aku akan melewatimu hari ini. Dia akan membawamu orang yang dibenci ke pengadilan. Nada bicara Lei Zhu terdiam, dan kemudian dia memecat Lei Zhu, dan seluruh dunia kembali ke kedamaian. Melewatiku, berani bertanya pada yang mulia, hal apa yang dilakukan nenek moyang kami dari keluarga Xiao hingga membuatmu begitu dibenci. Di samping Xiao Yan, mata Seng Yan sedikit berkedut, jadi dia memanfaatkan kesempatan besar ini, waktu, tanya langsung. Karena keluhan tidak dapat diselesaikan, wajar untuk menanyakan masalah ini secara menyeluruh di sini. Xiao Yan, cepat, jangan tanya. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, tetapi wajah Duan Kifei tenggelam, dan dia bahkan berkata secara pribadi melalui jiwanya. Awalnya aku bermaksud untuk melepaskanmu, tetapi kamu membawanya sendiri. Dunia Guntur Pada saat ini, dengan munculnya suara Xiao Yan, aura dan ekologi guru Guntur telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Seolah-olah dia telah berubah menjadi seseorang, aura pembunuh yang dingin perlahan-lahan keluar dari tubuhnya yang lembut, dan kekuatan Guntur yang hebat dan kuat dari langit dan bumi membentuk dunia abu-abu yang sepenuhnya menutupi seluruh Lei Yuan. Dalam sekejap, semua energi langit dan bumi membeku di seluruh dunia guntur abu-abu dan putih, dan bahkan api suci di tubuh Xiao Yan merasakan penindasan yang langkah. Berani bertanya pada para senior, apakah para tetua klan Xiao kita menggali kuburan para leluhur atau melakukan sesuatu yang dimurkai para dewa? Kali ini, aku akan menahan amarah para senior. Xiao Yan menggeram dan langsung merau. Hahaha. Senior klan Xiao, kamu benar-benar agung. Klan Seintunderku, 1.800 nyawa, semuanya terbunuh olehnya dalam satu malam, dan tubuh dan jiwanya dihancurkan. Ini kebencian tidak dapat dipisahkan. Bahkan jika kamu membunuhmu berkali-kali, sulit untuk menghilangkan kebencian di hati tuannya. Seringai panik terdengar, siapa yang akan tahu bahwa di belakang guru guntur, pembangkit tenaga listrik puncak dari seribu dunia besar, akan memiliki masa lalu yang menyedihkan. Mustahil. Sama. Sekali tidak mungkin leluhur Xiao Ku melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Xiao Yan tidak percaya ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi setelah beberapa saat, jantungnya berdetak kencang, dan dia akhirnya tahu sumber kebencian Raja Guntur terhadap klan Xiao, dan untuk menghilangkan kemarahan Raja Guntur, dia berbicara lagi. Salah paham. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, apakah itu masih palsu? Menghadapi pertanyaan retoris Xiao Yan, guru guntur tersenyum menghina. Tiba-tiba, titik-titik petir abu-abu tak berujung menyembur keluar dari tubuh halus, gelombang lebih dari seni abadi teratas energi yang menakutkan dengan cepat berkumpul. Energi yang sangat menakutkan semacam itu hampir merupakan keterampilan nirwana. Senior, reputasi keluarga Xiao saya diketahui semua orang di dunia. Tidak mungkin seseorang melakukan hal yang membuat orang dan dewa marah. Ada banyak keraguan tentang itu. Tolong beri saya waktu untuk membuktikannya. Niat membunuh sedingin es yang keluar dari tubuh utama membuat tubuh Xiao Yan sedikit membeku, dan dia hanya bisa berbicara dengan keagungan yang besar. Tidak perlu, orang-orang dari keluarga Xiao. Tuan ini tidak bisa mempercayainya. Lei Ji, serangan ini, saat kamu membuatku marah, ini adalah tempat di mana kamu jatuh. Itu benar. Mata api suci. Menghadapi raja petir dalam keadaan marah, Xiao Yan Zee hanya bisa melepaskan produk perpaduan api suci, yang bertabrakan dengan tiba-tiba. Hei, Guru Guntur, Raja ini telah memberi tahu Anda bahwa penghancuran. Klan Guntur suci Anda penuh dengan keraguan. Anda sangat tegas, sangat menakutkan bahwa Anda kehilangan sikap perkasa Anda. Ketika hendak meledak ke dalam hati Xiao Yan, bayangan emas samar, disertai dengan ledakan kekuatan ilahi tertinggi yang melampaui Raja Guntur, pingsan. Siapa itu? Keluar dari Lord ini. Pukulan terkuatnya dihancurkan oleh sinar emas dalam sekejap, mata indah lei Lord menyusut erat, dan kemudian kemarahannya terdengar seperti letusan gunung berapi. Tuan Paman Tuan, Xiao Yan menghela nafas berat, menyaksikan bayangan naga emas yang tersembunyi di tubuhnya memutar kekosongan, langsung melawan serangan Raja Petir, dan diam-diam muncul di depannya, bertahan dengan hormat. Ini adalah bayangan naga yang berisi darah naga Raja Naga Emas, dan juga darah naga Wudi dan lainnya tidak jauh dari alam yang tak terhitung jumlahnya, dibawah dari klan naga, dan merupakan kunci budidaya Dewa Naga Xiao Yan, transformasi. Api suci ketiga, reinkarnasi tingkat kelima, cukup bagus. Klan naga memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan aku tidak bisa muncul untuk membantumu untuk saat ini. Aku hanya bisa membiarkan keduanya. Kaisar darah naga datang untuk menemukanmu dengan beberapa darah naga asliku. Di atas bayangan, sebuah suara hangat mengalir ke hati Xiao Yan. Suaranya rendah, seolah membawa kesombongan dan dominasi yang melekat. Raja Naga Emas Pada saat ini, Lei Zhu juga menyadari identitas sebenarnya dari bayangan naga emas di depannya, kemarahan di matanya sedikit meredah, dan kemudian dia terkejut. Meskipun kekuatan keduanya kuat, pada periode puncak yang menakutkan, kekuatan Raja Petir tidak cukup untuk bersaing dengan Raja Naga Emas. Lei Lord, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kamu begitu sombong dan tidak masuk akal. Namun, Xiao Yan, siapa murid Raja ini, mencoba membunuhmu hanya karena kamu. Terlebih lagi, Raja ini telah memberitahumu berkali-kali. Kedua, masalah klan Guntur Suci sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Bayangan naga emas dan mata naga itu megah, perlahan menatap Guru Guntur, melangkah di dunia Guntur, niat membunuh dingin dalam suaranya tidak tersamarkan. Hahaha, apakah ini klan Xiao? Keluarga Munafik pantas dilindungi seperti ini. Saat suara Raja Naga Emas muncul, Guntur abu-abu di sekitar tubuh Raja Guntur seperti Guntur yang menghancurkan dunia, dan itu menjadi semakin indah. Orang-orang dari keluarga Xiao tidak pernah memiliki sampah, dan karakter dan karakter mereka terkenal di seluruh dunia. Aku muncul hari ini, bukan untuk bertarung denganmu, tetapi untuk bertarung melawan mereka yang telah ditutupi debu selama ribuan tahun. Keluhan teratasi, suara sama Raja Naga Emas terdengar. Salah paham, aku melihatnya dengan mataku sendiri, apakah itu palsu? Kelan Naga Xion yang bermartabat benar-benar dapat berbicara untuk sekelompok binatang dengan wajah dan binatang seperti manusia. Ini benar-benar tidak terduga. Mata, merahnya sangat dingin, tampaknya setiap kata Raja Naga Emas dicambuk dan ditikam dengan keras, membangkitkan jejak terakhir dari alasan Raja Petir. Mengapa kamu hanya mengandalkan kata-kata sepihakmu sendiri untuk memutuskan bahwa pelaku yang menghancurkan seluruh rasmu adalah orang-orang dari klan Xiao? Bagaimana jika ini adalah konspirasi dari beberapa orang dengan niat? Raja Naga Emas meraung langsung, sangat besar. Suara Auman Naga sangat agung. Hahaha. Sebelum Perang Dunia Pertama dimulai, untuk menghadapi musuh yang datang, aku mundur ke kampung halaman keluarga Xiao untuk menyerang belenggu berunsur delapan. Keluar dari Beacukai, saya akan mingmi menikah, biarkan dunia tahu. Tetapi setelah saya meninggalkan perbatasan, perang pertama antara langit dan bumi telah dimulai, tetapi itu di tanah air keluarga Xiao, dan saya melihat dia dan wanita lain menciumku dan aku. Aku terus mengatakan bahwa itu bukan aku. Jika kamu tidak menikah, tetapi pada akhirnya, kamu akan bermain-main dengan bunga, orang-orang dari keluarga Xiao, tidak bukankah mereka sekelompok orang munafik? Lalu aku diam-diam meninggalkan tanah klan Xiao dengan marah dan kembali ke klan guntur suci kami, tapi aku tidak menyangka bahwa seluruh klan telah terputus oleh formasi langit dan bumi yang kuat. Sama seperti aku mencoba untuk memecahkan formasi itu, aku melihat ruang formasi dengan mataku sendiri. Di antara mereka, ribuan klan yang tanpa ampun dipenggal olehnya. Darah di sungai, dingin dan kejam, perasaan menyaksikan seluruh ras Anda dibantai oleh orang lain, bagaimana bisa kalian pernah mengerti? Hahaha, suara raja. Guntur menjadi semakin gila, ekspresinya sangat mengerikan, dan guntur kuno yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menjadi semakin menyilaukan, seolah-olah saat berikutnya akan benar-benar menyala dan meledak. Ini, mendengarkan kata-kata guru Lei, hati Xiao Yan dan Duki Fei sangat suram. Siapa yang mengira bahwa kekuatan tertinggi ini, yang bangga dengan dunia, akan memiliki pemandangan yang begitu suram di belakangnya? Bagaimana kamu menjelaskan ini? Dengan mata merah, dia mendekati bayangan naga emas selangkah demi selangkah, alasan raja guntur hampir menghilang, dan kemarahan yang tak terbatas perlahan menghilang seperti kekuatan kuno yang melampaui seluruh dunia. Mustahil, Xiao Tianming, sebagai pilar sesungguhnya dari keluarga Xiao, dengan cintanya padamu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukan tindakan seperti itu. Menghadapi kemarahan yang menggelegar, raja naga emas tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Raja naga emas, apakah kamu menanyai tuannya dan dengan jahat memfitnah orang-orang dari klan Xiao? Kamu klan naga dan klan Xiao semuanya sama. Kata Lei Zhu, jejak alasan terakhir di hatinya menghilang seketika, dan ada pandangan kuno di matanya. Suara guntur dan raungan rendah keluar. Riak kuno dan modern, benar-benar tak tertandingi. Leilor, masalah ini penuh dengan keraguan, dan itu jelas bukan alasannya. Apa yang kamu katakan? Setelah mundur, perang antara langit dan bumi telah dimulai. Pada saat itu, banyak kekuatan besar dari ras jahat asing mengalir ke dunia kita yang luas. Mungkin itu adalah konspirasi mereka. Seperti apakah gadis itu, Raja naga emas tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun, karena dia tahu bahwa begitu dia bertarung di sini, dia tidak akan pernah bisa memahami keluhannya. Mengapa kamu membuat perjuangan yang acuh tak acuh ini? Orang-orang dari keluarga Xiao, tuannya melihat seseorang membantai satu. Guru guntur sama sekali tidak terpengaruh oleh Raja naga emas. Lepaskan kekuatan pemusnahan, Leisu Senior, masalah ini memang sangat mencurigakan, tolong pikirkan lagi. Xiao yang mengerutkan kening, dan mau tidak mau berkata, Guru, yang mulia, Duo Kifei, Yun Ki dan yang lainnya juga buru-buru berkata, Kekuatan yang dibuat Leilor sekarang datang bersama, saya khawatir semuanya di sini akan benar-benar berubah menjadi debu. Senior, tolong beri kami waktu untuk membuktikan masalah ini. Jika masalah ini benar-benar dilakukan oleh klan Xiao Senior kami, Junior bersedia jatuh ke tangan senior. Jiwanya, Xiao Yan berkata setelah selesai, kegilaan di matanya memenuhi matanya, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, meraih istana spiritual di tubuhnya dengan keras, dan sumber jiwa yang hampir transparan diam-diam muncul di tangannya. Sumber jiwa yang begitu murni, sekali rusak, saya khawatir Xiao Yan akan terluka parah jika dia tidak mati. Hei, raja ini juga bersedia melindungi klan Xiao. Jika ini adalah kesalahan klan Xiao, raja ini bersedia membunuhmu. Jadi, apakah kamu puas? Sikap tegas dari keduanya kuat, pria membuat The Thunder Lord tidak bisa menahan perasaan sedikit terguncang, dan gerakan pamungkas yang menakutkan itu menghilang dengan tenang. Ingat apa yang kamu katakan? Ini adalah wanita yang dia dekati hari itu. Lei Lord melambaikan tangannya, dan potret seorang wanita dalam keadaan statis muncul dengan tenang di kehampaan. Wanita dalam gambar memiliki wajah yang sempurna, mata indah yang dalam tanpa henti, seolah-olah memiliki semacam kekuatan sihir khusus, gaun panjang yang ringan, dan 3.000 sutra biru yang ramping sangat menawan. Namun, di bawah perhatian penuh Xiao Yan, dia menemukan bahwa darah keluarga Xiao, bahkan garis keturunan keluarga, di tubuhnya melepaskan gelombang yang sangat panas pada saat yang bersamaan. Wanita ini sebenarnya adalah anggota klan Xiao. Dan semakin dia melihatnya, semakin Xiao Yan merasa bahwa wanita ini agak akrab. Ini, tampaknya klan Xiao yang maha kuasa yang memiliki hubungan di Istana Iblis Dewa Racun. Dewa Perang Wanita Klan Xiao, Xiao Ling Shan. Melihat potret ini, setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Raja Naga Emas berseru. Xiao Ling Shan, tidak mungkin, mengikuti suara Xiao Yan dan Raja Naga Emas, mata Lei Zhu berkerut, dan dia langsung menyangkalnya. Setelah Xiao Yan dan Raja Naga Emas mengatakan ini, kebencian di hati Lei Zhu menghilang tanpa jejak, dan bahkan ada banyak spekulasi. Lei Zhu tahu identitas Xiao Ling Shan, tetapi hanya tahu bahwa orang ini juga anggota keluarga Xiao. Jika potret wanita ini adalah pria Xiao Tian Ming, maka semuanya masuk akal. Raja Naga Emas menatap potret di depannya lagi, dan kewaspadaan samar memenuhi mata naganya yang agung. Bagaimana? Lei Mas terbangun, dan segera menyadari bahwa masalah ini tampaknya tidak sesederhana itu. Xiao Tian Ming, Xiao Ling Shan, mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan. Kembar saudara dan saudari dalam keluarga Xiao. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum pahit, menerima kata-kata Raja Naga Emas, dan berkata dengan sembrono, keluar langsung. Pada saat ini, Xiao Yan juga sedikit banyak menebak bahwa Thunder Lord of Emotion cemburu. Atau makan cuka saudara perempuan orang lain. Tapi bagaimana mungkin Lei Zhu tidak tahu identitas asli Xiao Ling Shan? Saudara-saudara, mengapa saya tidak pernah mendengarnya menyebutkannya? Pada saat ini, Guru Guntur sedikit bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan ingatan yang telah disegel dalam pikirannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena Xiao Ling Shan ada di klan Xiao, dia adalah pisau tajam yang tersembunyi di kegelapan, membantu seluruh klan Xiao untuk berurusan dengan orang-orang yang menghalangi, dan dia hampir tidak pernah menunjukkan wajah aslinya, jadi di seluruh dunia, hanya sedikit orang yang tahu identitas aslinya. Raja Naga Emas gemetar di sekujur tubuhnya, menusuk hati sanubari Raja Petir kata demi kata. Lord Lei mendengar kata-kata itu, tetapi tidak menanggapi. Jelas, butuh banyak waktu untuk menyerap informasi sebesar itu. Yang paling penting adalah dia salah paham dengan Xiao Tian Ming. Dan kekhawatiran di hatimu tidak lebih dari ketakutan bahwa mereka akan berselingkuh, yang bisa dimengerti. Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa hubungan saudara laki-laki dan perempuan mereka sangat baik, dan Xiao Ling Shan telah terjerat oleh racun, dewa Suan He dari dunia iblis hari itu. Bisakah gambar yang Anda lihat ada hubungannya dengan ini? Jika Suan He, dewa racun, mengganggu Xiao Ling Shan beberapa kali, dia tidak tahan untuk memecah aliansi antara dua kekuatan. Xiao Ling Shan hanya bisa menanggungnya, Xiao Tian Ming pergi untuk menghiburnya karena dia tertekan. Antara saudara dan saudari, bahkan beberapa keintiman dapat dimengerti. Raja Naga Emas mendorong perahu dan membuat tebakan yang berani. Berdasarkan hubungan antara Raja Naga Emas dan klan Xiao, wajar untuk memahami perilaku mereka, jadi menebak ini mungkin dalam kisaran yang masuk akal. Tebakanmu tidak diragukan lagi bias terhadap klan Xiao. Tebakan semacam ini sangat beralasan, kau tidak akan percaya. Bagaimana menjelaskan pembantaian klan Guntur Suciku? Tubuh Xiao Tian Ming itu hari, tubuh asli, tuannya dapat melihat dengan jelas. Setelah Xiao Yan dan keduanya mengatakan ini berturut-turut, Tuan Lei juga bangun. Tapi yang benar-benar membuat Lei Zhu peduli adalah pembantaian itu. Melihat seluruh keluarganya dibantai dalam semalam oleh kekasihnya, siksaan itu tampak tak terlukiskan dengan kata-kata. Aku tidak tahu tentang ini, dan aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya sedikit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Hef. Maka akun di antara kita ini masih tidak dapat dipisahkan. Kata Lei Master, dan Guntur tak berujung di dadanya perlahan meletus menjadi raungan rendah. Tunggu sebentar, meskipun saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi ada satu hal yang harus Anda ketahui. Dalam klan jahat ekstrateritorial, di samping pemimpin ekstrateritorial, selain tujuh dewa jahat, ada juga empat pelindung besar langit dan bumi, Suanhuang dan Huang. Hukum, kekuatan mereka di atas para dewa jahat, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk melenyapkan seluruh ras Anda. Raja Naga Emas menatap Raja Guntur, terus-menerus menjelaskan bahwa hanya orang yang paling berkuasa di dunia ini yang dapat memahami informasi. Apa hubungannya ini dengan keluarga ku? Lei Lord memelototi Raja Naga Emas. Jika tidak ada alasan yang cukup untuk meyakinkannya hari ini, aku khawatir orang ini akan menghentikan Xiaoyan dan keduanya di sini bagaimanapun caranya. Informasi ini berada di antara puncak antara langit dan bumi. Empat penjaga, Suanhu, salah satu hukum, tampaknya memahami hukum langit dan bumi, seni menyamarkan bentuk, tangan yang begitu kuat, bahkan jika itu di seluruh dunia dakian, saya khawatir tidak ada yang bisa melihat melalui tubuh aslinya. Jika yang Anda lihat hari itu adalah Xiao Tianming setelah transformasinya. Bagaimanapun, setelah Anda meninggalkan Bea Cukai, perang antara surga dan bumi telah dimulai. Sebagai jenius dari keluarga Xiao, Xiao Tianming tidak akan pernah mengecil di belakang. Raja Naga Emas berbicara lagi, menjelaskan tebakannya sekaligus. Masalahnya telah sampai pada titik ini, jika Lei Zhu masih tidak percaya, saya khawatir kita hanya bisa memulai pertempuran sengit. Ini, Lei Zhu mendengar ini, tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan yang samar. Kenangan mengalir ke dalam pikirannya seperti air pasang, dan adegan dari masa lalu perlahan muncul kembali. Bahkan jika digabungkan dengan informasi Raja Naga Emas, diperkirakan ada beberapa kebetulan yang tidak jelas. Apakah itu benar-benar seperti dugaan Raja Naga Emas? Anda telah menganiaya Clan Xiao. Informasi dan informasi ini secara alami diketahui oleh saya dan makhluk Clan Xiao yang merupakan pemimpin perlawanan di luar dunia. Hanya sedikit orang di seluruh dunia yang mengetahuinya. Anda tidak perlu meragukan keaslian berita tersebut. Raja Naga Emas berkata, Ayo pergi. Aku harus diam. Qi Fei, Yun Qi, ayo kembali. Begitu suara itu jatuh, aura pembunuh yang tajam di tubuh Lei Zhu langsung menghilang, tapi itu diselimuti aura aneh. Aku tidak akan melakukan apapun pada Clan Xiao sampai semuanya selesai. Setelah keempat Lei Master menghilang, suara terakhir bergema di seluruh Lei Yuan. Jelas, Lei Master saat ini cukup yakin dengan apa yang dilakukan oleh Golden Raja Naga berkata, sangat mengerikan bahwa tanpa bukti yang meyakinkan, simpul di hatiku masih belum bisa dipecahkan sepenuhnya. Paman, ini, di seluruh Lei Yuan, hanya Xiao Yan yang tersisa, dan Xiao Yan berkata tanpa daya. Adegan di depan mereka berada di luar harapan semua orang, tetapi situasi ini tidak diragukan lagi merupakan kegembiraan bagi semua orang. Bagaimanapun, pasukan Dewa Jahat ke-7 masih mengincar langit di atas alam Jiwali. Ini sudah sangat bagus. Raja Naga Emas Longying memandang Lei Master yang perlahan menghilang, dan tersenyum tanpa henti. Paman Tuan, perbaikan penguasa eksekusi Dewa. Saya khawatir saya hanya bisa bertanya kepada Raja Suci tentang masalah perbaikan, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Xi Yan yang pernah kamu bicarakan, sekarang mereka semua ada di tanah klan naga memiliki kehidupan yang baik. Tapi aku harus memperingatkanmu bahwa pintu masuk ke dunia bawah di dunia hantu, dengan kekuatanmu saat ini, jangan coba saja dunia bawah dan klan naga kita seharusnya tidak pergi ke dunia bawah untuk saat ini. Prioritas utamamu sekarang adalah memperkuat kekuatanmu dengan mantap. Oke. Untuk sementara, Raja Naga Emas meninggalkan banyak instruksi kepada Xi Yan. Kecepatan pertumbuhan Xi Yan sangat mengejutkan, langkah itu tidak diragukan lagi untuk melindungi Xi Yan. Anak kecil, jangan khawatir tentang pikiran lain, meskipun kamu memiliki kekuatan api suci dan iblis, tetapi kekuatan Raja Petir saat ini, bahkan jika itu hanya tingkat reinkarnasi ke-6, tidak masalah untuk menghancurkanmu. Bagaimanapun, dia berdiri di puncak dunia ini. Pembangkit tenaga listrik, Ayo kembali dulu, aku tidak tahu bagaimana pertemuan antara Yun Yun dan yang lainnya. Selanjutnya, aku-aku takut akan ada pertempuran sengit yang nyata. Xi Yan berguling lagi di lautan sihir dan diam-diam bergerak menuju pasukannya yang besar. Namun, satu-satunya kesadaran Raja Naga Emas yang tersembunyi dalam darah naga dan bayangan naga telah perlahan menghilang di jurang yang menggelegar ini. Sumbernya, setelah digabungkan oleh Xi Yan, saya khawatir Xi Yan akan mendapatkan peningkatan besar. Sekarang, Dewa Jahat ke-7 adalah musuh terbesar mereka. Season 100 sampai di sini. Kuot hari ini, kalaupun gagal coba lagi, terus aja begitu sampai kamu terima apa yang kamu butuhkan.